Suramnya bayang-bayang jilid 12. Tetapi di luar dugaan, kawannya yang diajak berbicara itu menyahut, aku pernah melihatnya. Aku bahkan pernah memburunya untuk menangkap. Tetapi aku dan beberapa orang pengawal pada waktu itu gagal menangkapnya. Ternyata para pengiring penari itu memiliki kemampuan melampaui kemampuan kami. Bahkan perempuan yang mirip dengan Nyai Wiradana itu pun memiliki kemampuan dalam ilmu kanuragan, sehingga seorang di antara kami tidak berdaya menghadapinya. Bukan main, desis pengawal yang bertubuh kokoh itu. Dan kalian tidak berhasil menangkap mereka? Tidak. Kami tidak berhasil. Tetapi kami pun tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi. Kami hanya mengatakan bahwa kami tidak berhasil menemukan mereka, jawab kawannya itu. Pengawal yang bertubuh tinggi itu pun mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah benar, Nyai Wiradana yang hilang itu memang mirip dengan penari yang kau katakan itu? Menurut pendapatku bukan hanya sekadar mirip. Tetapi orang itu adalah Nyai Wiradana, jawab kawannya. Ah, mana mungkin? Nyai Wiradana telah hilang, jawab pengawal yang bertubuh tinggi. Tetapi kawannya menarik nafas dalam-dalam. Desisnya, tidak seorang pun yang tahu kemana hilangnya Nyai Wiradana. Mungkin Nyai Wiradana memang pergi meninggalkan tanah perdikan ini setelah ia mengetahui bahwa suaminya berhubungan dengan seorang penari jalanan. Siapa tahu bahwa Ki Wiradana telah berhubungan lama dengan perempuan itu, tetapi yang hanya diketahui oleh Nyai Wiradana sendiri. Bahkan Ki Gede Sembojan pun tidak mengetahui. Kami juga menduga seperti itu, berkata pengawal yang bertubuh tinggi. Namun mereka tidak berani mengambil kesimpulan apapun juga tentang kehilangan Nyai Wiradana dan tentang penari yang mirip Nyai Wiradana. Namun para pengawal itu menduga, bahwa adalah satu kemungkinan dengan sengaja Nyai Wiradana tampil sebagai penari jalanan untuk menyindir kehadiran Nyai Wiradana yang sekarang ini. Tetapi semua dugaan itu hanyalah untuk diri mereka sendiri. Tidak ada di antara mereka yang berani mengatakannya kepada siapapun juga kecuali kepada orang-orang terdekat. Namun yang masih menjadi pertimbangan adalah bahwa orang yang merampas kuda itu mengetahui bahwa para pelatih pengawal khusus itu adalah orang-orang Jipang. Dengan diam-diam maka peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada kedua orang pengawal itu telah menjadi bahan pembicaraan meskipun hanya di lingkungan yang sangat terbatas. Di lingkungan para pengawal yang merasa saling mempercayai dan bersahabat erat. Namun dalam lingkungan yang terbatas itu, benar-benar telah menimbulkan satu masalah yang semakin lama semakin mencengkam. Tetapi dalam pada itu latihan-latihan di tanah perdikan semejan itu berlangsung terus. Kedua orang pengawal yang telah kehilangan kudanya itu telah mendapat hukuman. Mereka harus melakukan latihan jauh lebih berat dari kawan-kawannya untuk waktu sepekan. Dengan latihan-latihan yang berat, maka para perwira dari Jipang itu pun merasakan kemajuan yang pesat dari anak-anak muda tanah perdikan itu. Bahkan anak-anak muda itu telah mendekati tataran seorang prajurit di dalam walahkan huragan. Seandainya mereka harus turun ke medan, maka mereka tidak akan merasa canggung menggerakkan senjata mereka, meskipun seandainya mereka harus menghadapi para prajurit pajang sekalipun. Karena itulah, maka para perwira dari Jipang itu merasa perlu untuk memperluas tingkat kemampuan anak-anak muda tanah perdikan itu. Sehingga dengan demikian, maka mereka telah memberikan hari lagi bagi anak-anak tanah perdikan Sembojan untuk berlatih bersama para pengawal di padukuhan-padukuhan. Karena itu, maka untuk selanjutnya, setiap pekan, para pengawal yang sudah mendapat latihan khusus dari para perwira Jipang itu harus memberikan latihan kepada kawan mereka di padukuhan sebanyak dua hari. Dengan demikian maka tanah perdikan terasa menjadi semakin sibuk. Para pengawal di tanah perdikan pun menjadi semakin bergeirah untuk mengikuti latihan-latihan itu. Meskipun yang melatih mereka kemudian adalah kawan-kawan mereka sendiri, tetapi ternyata bahwa kawan-kawan mereka itu seakan-akan semakin lama menjadi semakin berubah. Mereka menjadi jauh lebih keras dan taat mempergunakan waktu. Agaknya para perwira dari Jipang telah menempa mereka menjadi seorang pengawal yang memiliki kemampuan dan tekat seorang prajurit pilihan. Sementara itu, dalam kesibukan latihan-latihan yang berat, ternyata telah terjadi satu peristiwa yang menggerakkan hati orang di seluruh tanah perdikan. Nyai Wiradana telah melahirkan seorang anak laki-laki sebagaimana yang diharapkan oleh ayahnya. Dengan demikian maka anak laki-laki itu telah disambut dengan penuh kegembiraan oleh Ki Wiradana. Karena itu, maka seisi tanah perdikan sembojan harus ikut bergembira dengan diisi berbagai macam acara. Di rumah Ki Wiradana sendiri telah diadakan pula beberapa malam tuguran. Beberapa orang laki-laki berkumpul untuk bergantian membaca sebuah kitab yang berisi kisah dalam bentuk hidung macapat. Sementara itu di tempat-tempat lain juga diadakan tuguran semacam itu, sekaligus menjadi tempat berkumpul para pengawal karena Ki Wiradana telah memerintahkan, di samping kegembiraan yang sangat besar bagi tanah perdikan sembojan, mereka tidak boleh lengah. Karena itulah, maka di samping malam tuguran sambil membaca kitab yang berisi kidung dalam bentuk tembang macapat, di gardu-gardu para pengawal pun tetap berjaga-jaga sebagaimana seharusnya. Tetapi gardu-gardu tidak lagi berisi anak-anak muda yang sekadar datang untuk bergurau dengan kawan-kawannya pada malam-malam mereka tidak bertugas. Anak-anak muda yang sedang tidak bertugas itu telah berkumpul di tempat-tempat orang-orang tua membaca kitab berisi kisah dalam tembang itu. Namun ternyata bahwa pada malam-malam yang gembira itu, tanah perdikan sembojan masih harus mengalami peristiwa-peristiwa yang dapat menumbuhkan kegelisahan. Justru pada malam sepasaran yang meriah yang dirayakan di rumah Ki Wiradana, di pinggir tanah perdikan sembojan telah lewat serombongan tukang ngaman dengan seorang penari yang mirip sekali dengan Nyai Wiradana yang telah hilang. Meskipun rombongan itu hanya sekadar lewat, namun ternyata telah menumbuhkan kesan yang sangat menggemparkan tanah perdikan itu, justru setelah para perwira Jipang berada di sembojan. Gila, geram Ki Wiradana. Jika aku sempat menemukan mereka. Meskipun demikian, ternyata Ki Wiradana telah memanggil para pemimpin pengawal dan menunjukkan kemarahannya. Mereka hanya lewat di sebuah padukuhan terpencil, jawab seorang pemimpin pengawal. Apakah di padukuhan itu tidak ada pengawal bertanya Ki Wiradana dengan nada tinggi. Rombongan itu menyusuri dinding padukuhan hanya lewat beberapa halaman, lalu seakan-akan telah menghilang. Ketika laporan mengenai rombongan itu sampai di gardu, maka rombongan itu agaknya telah meninggalkan padukuhan itu. Ternyata ketika para pengawal datang ke tempat rombongan itu nampak dan berhenti beberapa saat, rombongan itu sudah tidak ada, jawab pemimpin pengawal yang bertanggung jawab di padukuhan itu. Kalian memang bekerja terlalu lamban, suara Ki Wiradana meninggi. Jika kalian bekerja dengan cepat, maka kalian tentu masih dapat menemukan rombongan itu. Bukankah ada di antara pengawal yang dapat mengejar rombongan itu dengan berkuda? Pemimpin pengawal itu tidak berani lagi menjawab. Ki Wiradana agaknya benar-benar marah, sehingga jika ia masih juga menjawab, maka Ki Wiradana justru akan bertambah marah. Namun dalam pada itu, ternyata Ki Wiradana masih juga bertanya, apakah ada di antara orang-orang padukuhan ini yang sempat melihat bahwa di antara orang-orang di dalam rombongan itu terdapat seorang penari yang mirip dengan Iswari? Ya, jawab pemimpin pengawal itu dengan hati yang berdebar-debar. Di antaranya terdapat seorang perempuan. Aku tidak bertanya seorang perempuan. Apakah perempuan itu mirip dengan Iswari Ki Wiradana membentak semakin keras? Keringat dingin mulai membasai tubuh pemimpin pengawal itu. Namun kemudian jawabnya, hal itu masih perlu diadakan pengamatan lagi Ki Wiradana. Sebenarnya lah masih kurang jelas, apakah yang terjadi sebenarnya? Rombongan itu berada di luar padukuhan. Beberapa orang sempat keluar lewat butulan di dinding padukuhan. Mereka lah yang melihat dan seorang di antara mereka pula lah yang telah memberitahukan kepada para pengawal di Regol, bahwa rombongan penari yang untuk beberapa lama tidak tampak itu telah datang kembali. Ki Wiradana telah menghentakan tangannya sambil menggeretakan giginya. Dengan kerasia berkata, kesalahan ini tidak boleh terulang kembali. Jika rombongan penari itu datang lagi, maka mereka harus dapat ditangkap, hidup atau mati. Perintah itu ternyata sangat mengejutkan. Beberapa orang pemimpin pengawal saling berpandangan. Namun Ki Wiradana menegaskan, jika orang-orang di dalam rombongan itu melawan pada saat mereka akan ditangkap, maka kalian mendapat umu wenang untuk bertindak lebih tegas terhadap mereka. Itu adalah hak kalian, karena dengan demikian maka orang-orang itu telah melawan perintah pemimpin tanah perdikan ini. Para pemimpin pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka tidak menjawab. Namun dengan demikian mereka menyadari, bahwa Ki Wiradana telah sampai ke puncak kesabarannya menghadapi rombongan penari yang mempunyai seorang penari yang mirip dengan Nyai Wiradana yang hilang itu. Karena itulah, maka para pemimpin pengawal pun menjadi keras pula seperti sikap Ki Wiradana. Perintah yang terloncat dari mulut Ki Wiradana itu pun telah menjalar pula kepada para pengawal. Jika orang-orang di dalam rombongan penari jalanan itu tidak mau ditangkap dan berusaha melawan, maka para pengawal diberi wenang untuk mempergunakan kekerasan, berkata para pemimpin pengawal itu kepada para pengawal. Bukan saja para pengawal khusus yang terpilih untuk mendapat latihan-latihan dari para perwira di Jepang, tetapi juga para pengawal yang lain. Namun dalam pada itu, di antara para pengawal terpilih itu terdapat orang-orang yang pernah gagal menangkap rombongan penari itu. Meskipun mereka telah mendapat tempaan dari para perwira Jepang, namun mereka masih tetap ragu-ragu, apakah para pengawal akan dapat melakukannya. Tetapi lebih daripada sekadar keragu-raguan, apakah mereka akan dapat menangkap atau tidak, ternyata pengawal itu lebih banyak dipengaruhi oleh satu anggapan, bahwa penari itu bukan sekadar mirip Nyai Wiradana, tetapi orang itu adalah Nyai Wiradana sendiri. Jika benar orang itu Nyai Wiradana, apakah yang harus aku lakukan seandainya aku menjumpainya sekali lagi bertanya pengawal itu kepada diri sendiri? Apakah aku harus menangkapnya atau aku harus bersikap lain? Beberapa orang terdekat memang mulai membicarakannya. Jika orang itu bernama Iswari, seharusnya Ki Wiradana merasa bersyukur bahwa istrinya yang hilang itu telah diketemukan kembali. Tetapi dengan kehadiran warsi, maka persoalannya tentu akan berbeda. Namun dalam pada itu, Ki Wiradana benar-benar dicemaskan oleh kehadiran penari yang mirip dengan Iswari itu. Menilik sikap perempuan yang disebut Serigala Betina, maka Ki Wiradana menjadi ragu-ragu apakah perempuan itu benar-benar telah membunuh Iswari. Bahkan Ki Wiradana condong menduga bahwa Serigala Betina itu telah membohonginya. Karena itulah, maka Ki Wiradana menjadi cemas bahwa rahasianya akan dapat terbuka. Dengan demikian maka atas persetujuan warsi, Ki Wiradana sendiri hampir setiap malam telah meronda di daerah rombongan penari itu muncul luntuk yang terakhir kali. Bahkan kadang-kadang telah ikut pula bersamanya, penggendang yang diakunya sebagai ayah warsi dan pedagang emas berlian yang justru sebenarnya adalah ayah warsi. Ki Wiradana menolak jika para perwira dari Jipang menawarkan diri untuk ikut meronda berkeliling tanah perdikan. Ia tidak yakin bahwa orang-orang Jipang itu akan dapat sejalan dengan rencananya. Jika rombongan itu diketemukan, maka yang harus diperhatikan adalah penari itu. Jika benar ia adalah iswari yang belum dibunuh oleh serigala betina itu, maka dengan care apapun juga, perempuan itu harus dibungkam untuk selamanya, berkata Ki Wiradana di dalam hatinya. Sementara itu kemelut di demak ternyata bukan semakin susut, tetapi justru semakin membara. Sepeninggal sunan perawata, maka telah terjadi pula pembunuhan yang menggemparkan. Ketika ratu kalinya amat mengadukan kematian kakaknya, sunan perawata ke demak, maka di perjalanan pulang, suaminya telah terbunuh pula oleh orang-orang yang tidak dikenal. Namun ratu kalinya amat yakin, bahwa pembunuh-pembunuh itu adalah orang-orang yang telah dikirim oleh area penangsang dari Jipang. Di tanah perdikan Sembojan para perwira Jipang yang bertugas ternyata telah mendapat perintah pula untuk mempersiapkan tanah perdikan itu dalam keterlibatan yang lebih jauh. Karena itulah, maka Rangga Gupita telah berbicara secara khusus dengan Kirandu Keling mengenai persoalan yang akan menjadi semakin luas itu. Nampaknya area penangsang telah mengambil langkah-langkah berikutnya, berkata Kirandu Keling. Ya, Kang Jeng Adipati Jipang sudah jemu menunggu. Ia harus mempercepat persoalan, sehingga akan segera menjadi jelas baginya mukti atau mati, jawab Rangga Gupita. Apakah tanah perdikan ini harus segera mempersiapkan pasukan tempur dan bersiap melawan pajang berkata Kirandu Keling. Agaknya memang demikian. Tetapi masih belum dengan terbuka. Jipang sendiri juga masih belum dengan terbuka menyatakan perang melawan pajang. Bagi Jipang, pajang adalah kekuatan yang paling besar yang dihadapinya untuk menuju ke tahta demak yang ditinggalkan oleh Sultan Tranggana itu, jawab Rangga Gupita. Kirandu Keling mengangguk-angguk. Lalu katanya, cucuku juga sudah melahirkan. Ia akan dapat berbuat lebih banyak dari sebelumnya. Ki Wiradana sudah cukup berbuat sesuai dengan yang kita kehendaki, berkata Rangga Gupita. Tetapi Kirandu Keling menggeleng. Katanya, ia masih terlalu lamban. Bayangan istrinya yang lama masih mengendalikan langkah-langkahnya. Agaknya Warsi akan dapat berbuat lebih baik jika pimpinan pemerintahan ada padanya. Rangga Gupita menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun menjawab, mungkin. Tetapi jangan dengan serta-merta. Apalagi Warsi masih belum pulih benar setelah ia melahirkan. Kirandu Keling mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, memang semua langkah harus diperhitungkan baik-baik. Aku sependapat. Tetapi aku pun menganggap bahwa waktunya sudah tiba. Yang perlu diperhatikan adalah care yang paling tepat dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru yang dapat justru mempersulit diri kita di sini. Rangga Gupita mengangguk-angguk. Kemudian katanya, aku akan berbicara dengan Ki Wiradana sambil melihat anaknya yang memberikan kebanggaan bagi Ki Wiradana dan seluruh tanah perdikan ini. Tetapi sudah tentu bersama dengan Kirandu Keling. Ki Randu Keling mengangguk-angguk. Katanya, Wiradana sudah tahu siapakah sebenarnya Ki Rangga Gupita. Rangga Gupita tersenyum. Katanya, meskipun ia sudah mengetahuinya, tetapi kita akan berbicara bersama-sama. Ki Randu Keling tersenyum. Katanya, baiklah. Aku akan minta agar Ki Wiradana memanggil orang-orang terpenting di tanah perdikan ini. Bukankah begitu yang kau maksud? Warsi yang hadir juga dalam pertemuan itu pun menjadi berdebar-debar. Tetapi ia masih tetap menahan diri untuk tidak dengan serta-merta menyatakan diri untuk berbuat sesuatu, sebagaimana dinasihatkan oleh kakeknya. Sementara itu, Ki Wiradana pun berkata, kita dapat melakukan bersama-sama. Kita membentuk pasukan tempur yang kuat sebagaimana dikehendaki, bukan sekadar pasukan pengawal, sekaligus membersihkan kerusuhan-kerusuhan yang ada di dalam lingkungan tanah perdikan ini. Para pengawal di padukuhan-padukuhan pun telah meningkat pula kemampuan mereka sehingga mereka bukan lagi sekadar orang-orang yang hanya dapat menjaga gardu di malam hari. Rangga Gupita mengangguk-angguk. Katanya, memang itu adalah jalan yang paling dekat yang dapat ditempuh. Dan kita akan menempuh jalan itu. Sampai sekarang Ki Wiradana masih menolak uluran tangan para perwira untuk membantunya membersihkan tanah perdikan ini dari kegelisahan itu. Dan itu aku hargai sebagai satu langkah yang bijaksana dan atas dasar harga diri. Namun jika keadaan memaksa, maka aku kira tidak ada salahnya jika para perwira itu ikut pula membantunya. Tentu akan dapat juga dilakukan oleh para pengawal khusus yang sudah terlatih. Tetapi dengan para perwira yang jauh lebih berpengalaman itu, tidak akan nampak terlalu banyak orang yang meronda di malam hari, sehingga tidak akan menimbulkan kegelisahan di antara orang-orang tanah perdikan ini. Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya beberapa orang pemimpin pengawal tanah perdikan itu. Namun kemudian katanya, baiklah Ki Rangga. Aku akan memikirkannya. Mungkin pada saat tertentu aku juga akan memerlukan bantuan. Namun maksudku menghindari kemungkinan pengamatan orang lain atas kehadiran para perwira dari Jipang itu, sebagaimana rencana kita untuk menyusun satu pasukan tempur yang kuat, tetapi tidak dengan terbuka. Ki Rangga mengangguk-angguk. Kemudian katanya kepada Ki Randu Keling, kita sudah dapat mulai melangkah. Tetapi bagaimana pendapat Ki Randu Keling? Aku sependapat dengan isi pembicaraan ini. Tetapi aku pun sependapat dengan Wiradana, bahwa untuk sementara biarkan saja tanah perdikan ini membersihkan diri sendiri tanpa bantuan para perwira dari Jipang untuk tetap menegahkan wibawa para pemimpin dan pengawal tanah perdikan ini. Jika perlu biarlah aku, Ki Saudagar dan Ayah Wiradana sajalah yang membantu membersihkan tanah perdikan ini. Baru jika keadaan sangat memaksa, kami akan berhubungan dengan para perwira dari Jipang, Sahut Ki Randu Keling. Ki Rangga Gupit tak mengangguk. Kemudian katanya, baiklah. Kita akan melihat perkembangan keadaan di tanah perdikan ini, sementara kita juga menunggu perkembangan yang terjadi di Demak. Dengan demikian, maka Ki Wiradana merasa bahwa tugasnya menjadi semakin berat. Tetapi ia masih menghargai para perwira dari Jipang yang tetap menghargai kepemimpinannya. Sikap yang tentu tidak dimiliki oleh para perwira pajang, berkata Ki Wiradana di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, Warsi yang memperhatikan pembicaraan itu, meskipun ia sama sekali tidak mencampurinya sebagaimana biasa dilakukannya, seolah-olah ia tidak lebih dari seorang istri yang setia dan tidak mempunyai keinginan untuk melampaui langkah yang dilakukan oleh suaminya, di luar sadarnya telah memperbandingkan kedua orang yang masih sama-sama muda. Suaminya, Ki Wiradana pemengku jabatan kepala Tanah Perdikan di Sembojan, dengan Ki Rangga Gupita, seorang perwira Jipang dalam tugas sandi di Tanah Perdikan Sembojan. Sama sekali di luar keinginannya bahwa kemudian Warsi menilai keduanya. Namun yang dilihatnya adalah justru kelebihan pada Rangga Gupita, baik seorang prajurit dan pemimpin maupun wujudnya sebagai orang muda. Tetapi angan-angan itu pecah ketika Warsi mendengar anaknya menangis. Anak laki-laki yang lahir dari perkawinannya dengan Ki Wiradana yang sudah melepaskan korban istri Ki Wiradana yang bernama Iswari. Dengan demikian maka Warsi pun meninggalkan pertemuan itu untuk pergi ke biliknya. Dilihatnya anak laki-lakinya yang lahir dalam keadaan sehat itu menangis ketika ia terbangun dari tidurnya. Sementara itu pertemuan di pendapat itu masih berlangsung sesaat. Karena sebentar kemudian, pertemuan itu pun telah dianggap cukup. Namun Warsi yang baru berbaring di sisi anaknya terkejut ketika ia mendengar suara di depan biliknya. Silahkah menunggu sebentar, terdengar suara suaminya. Sejenak kemudian, pintu bilik itu pun telah terbuka. Suaminya melangkah masuk sambil menutup pintu itu kembali. Warsi yang kemudian bangkit itu pun bertanya, ada apa kakang? Tidak apa-apa Warsi. Sekadar ingin melihat anakmu, jawab Ki Wiradana. Siapa bertanya Warsi? Kirangga Gupita, jawab Ki Wiradana. Tanpa diketahui sebabnya, Warsi menjadi berdebar-debar. Namun ia pun kemudian membenahi pakaiannya sambil berkata, Biarlah aku bawa anak kita keluar. Bilik ini terlalu kotor. Warsi pun kemudian membawa anaknya keluar pintu biliknya. Sebenarnya telah menunggu di ruang dalam Kirangga dan Kirandu Keling. Demikian Warsi keluar sambil mengemban anaknya, maka Kirangga pun tersenyum sambil melangkah mendekat. Begitu cepat besar, berkata Kirangga. Warsi masih saja berdebar-debar. Apalagi ketika Kirangga itu kemudian semakin mendekatinya sambil menyentuh bayinya. Gagah seperti ayahnya, desis Kirangga. Besok tentu akan menjadi seorang laki-laki pilihan seperti ayahnya juga. Kirangga tertawa. Warsi pun tersenyum pula. Tetapi ia berkata di dalam hati, tidak sekadar seperti ayahnya. Ayahnya sama sekali tidak mampu mengimbangi ilmu ibunya. Anak ini harus menjadi seperti atau bahkan melampaui kemampuan ibunya. Sejenaki Gupita masih mengamati anak Warsi di dalam gendongannya. Baru kemudian ia berkata, Sudahlah, aku akan kembali ke barak para perwira Jipang. Ki Wiradana mengangguk-angguk sambil menjawab, Silahkan Kirangga. Beberapa persoalan yang tumbuh akan aku bicarakan dengan kakek dan Kirangga. Ya, aku akan selalu berusaha untuk ikut memecahkan masalah-masalah yang apalagi timbul karena hubungan tanah perdikan ini dengan Jipang. Demikianlah, maka Kirangga yang kemudian tinggal bersama para perwira Jipang itu pun segera meninggalkan ruang dalam. Ketika ia turun dari tangga pendapa, Kirandu Keling masih saja mendampinginya. Warsi nampaknya telah sehat kembali, berkata Kirangga. Kirandu Keling berpaling. Dilihatnya Ki Wiradana dan Warsi berdiri di pendapa sambil memandangi mereka yang menyeberangi halaman menuju ke Regul. Di tangan Warsi masih nampak anaknya yang sehat dan kuat menggerak-gerakan tangannya, seolah-olah melambai kepada kedua orang yang meninggalkan pendapa itu. Ya, desis Kirandu Keling kemudian. Kau ternyata lebih banyak mengetahui tentang Warsi daripada suaminya. Ki Wiradana masih belum mengetahui bahwa Warsi memiliki kemampuan yang tinggi dan bahkan pernah berkelahi dan mengalahkannya. Kirangga Gupita tertawa. Katanya, bukan salahku. Bukankah Ki Randu Keling sendiri lebih percaya kepadaku daripada kepada Ki Wiradana? Kenapa Ki Randu Keling mengerutkan keningnya? Tetapi Ki Rangga Gupita tidak segera menjawab. Ketika mereka melalui Regul seorang pengawal berjaga-jaga dengan tombak di tangan. Selangkah tiga orang lainnya berada di gardu. Dengan serta merta ketiga orang yang berada di gardu itu pun meloncat turun sambil membungkuk hormat kepada Ki Rangga. Ki Rangga tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sementara itu kakinya melangkah terus sampai keduanya berada di luar gol. Ki Randu Keling. Kenapa Ki Randu Keling justru memberitahukan kepadaku tentang kelebihan Warsi itu? Tidak kepada suaminya bertanya Ki Rangga. Justru karena Ki Rangga bukan suaminya, jawab Ki Randu Keling sambil tertawa. Ki Rangga. Warsi memang menghendaki demikian. Untuk dapat memasuki rumah itu, ia telah berpura-pura menjadi penari jalanan. Nah, atas dasar pribadi seorang penari itulah maka Warsi menjadi istri Ki Wiradana. Namun pada saatnya maka Warsilah yang akan mengendalikan kekuasaan di tanah perdikan ini. Meskipun demikian ia tidak akan dapat meninggalkan Ki Wiradana, karena hak atas tanah perdikan ini ada pada Ki Wiradana. Bukankah hal itu menurut pandangan mati orang pajang bertanya Ki Rangga? Ya, sudah tentu, karena tanah perdikan ini berada di dalam wilayah pajang, jawab Ki Randu Keling. Dan apakah Ki Randu Keling akan mempertahankan tanah perdikan ini untuk seterusnya berkiblat kepada pajang Ki Rangga? Justru bertanya. Ki Randu Keling tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu, setelah Ki Rangga dan Ki Randu Keling hilang di balik pintu regol, maka Warsi pun telah membawa bayinya kembali ke dalam biliknya, sementara Ki Wiradana masih akan berbicara dengan beberapa orang pemimpin tanah perdikan yang masih tinggal. Namun dalam pada itu, adalah di luar kemauan Warsi sendiri, bahwa ia selalu memperhatikan sikap suaminya dibandingkannya dengan sikap Ki Rangga Gupita. Adalah di luar kehendaknya pula bahwa pada saat-saat tertentu ia melihat dengan metuangan-angannya tingkah laku Rangga Gupita. Tetapi Warsi tetap menyadari, bahwa ia adalah istri pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Anak yang dilahirkannya itu adalah anak kepala tanah perdikan Sembojan yang telah akan menggantikan kedudukan ayahnya. Namun sementara itu, memang sudah mulai tumbuh niat di dalam hati Warsi, sebagaimana dirancangkannya sebelumnya, bahwa setelah ia melahirkan, maka ia akan menyatakan dirinya sendiri di hadapan suaminya dan mengendalikannya menurut kehendaknya. Dalam pada itu, maka tanah perdikan Sembojan pun telah berkembang dalam kendali Jipang. Setiap peristiwa dan perkembangan keadaan di Demak dan Jipang sendiri akan menjadi pegangan langkah-langkah yang diambil oleh tanah perdikan Sembojan. Namun dalam pada itu, di dalam lingkungan tanah perdikan itu sendiri telah terjadi pergolakan yang meskipun masih berada di bawah selimut ketaatan rakyat Sembojan kepada pemimpin-pemimpin mereka yang terasa asing. Beban yang semakin berat dan tingkah laku para pemimpin mereka yang semakin tidak dapat mereka mengerti. Kehadiran beberapa orang yang tidak dikenal sebelumnya yang langsung ikut mengendalikan pemerintahan dan kemudian kesibukan para pengawal yang betapapun diselubungi namun terasa oleh rakyat Sembojan bahwa di tanah perdikan itu tengah dilakukan satu kegiatan seolah-olah tanah perdikan itu akan terlibat ke dalam satu peperangan. Namun dalam keadaan yang tidak menentu itu, perhatian rakyat Sembojan justru telah tertuju kepada seorang penari jalanan yang mirip dengan Nyai Wiradana yang hilang adalah sama sekali bertentangan dengan keinginan para pemimpin tanah perdikan itu bahwa dalam keadaan yang semakin sulit, citra Nyai Wiradana yang hilang itu menjadi semakin baik di mata rakyat tanah perdikan. Perempuan-perempuan telah berbisik-bisik kepada suaminya di rumah, bahwa tingkah laku Nyai Wiradana yang hilang itu jauh lebih berbeda dengan tingkah laku Nyai Wiradana yang sekarang. Bagi perempuan-perempuan di tanah perdikan itu, Nyai Wiradana yang lama, meskipun masih muda dan belum terlalu lama berada di tanah perdikan itu, namun rasa-rasanya sudah menjadi sangat akrab dan bahkan rasa-rasanya dapat menjadi pengayoman yang manis dan tanpa pamrih. Karena itulah, setiap terbetik berita, serombongan orang-orang ngamen memasuki tanah perdikan Sembojan dengan penari seorang perempuan yang mirip dengan Nyai Wiradana maka telah timbul harapan bahwa Nyai Wiradana itu akan timbul kembali di tanah perdikan itu. Sebenarnya lah, sementara itu Iswari telah menyelesaikan laku yang sangat berat yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada puncak ilmunya. Namun dengan kesungguhan hati dan tekat yang membaca serta rasa tanggung jawab akan hari depan anak laki-lakinya, maka Iswari benar-benar telah berubah. Meskipun nampaknya Iswari menjadi semakin kurus dan hitam dibakar oleh terik matahari dalam laku yang sangat berat, Namun ia telah benar-benar menjadi seorang yang jarang ada duanya. Bahkan bukan saja Iswari yang telah menemukan satu tataran penguasaan ilmu yang sangat tinggi di bawah asuhan kakek dan neneknya, namun perempuan yang disebut serigala betina yang telah berada di padepokan kecil bersama dengan Iswari, telah mendapat kesempatan pula untuk meningkatkan ilmunya. Aku yakin bahwa kau benar-benar telah menyadari jalannya yang sesat yang pernah kau rambah, berkatanya Isoka kepada perempuan yang disebut serigala betina itu. Yangai, jawab perempuan itu. Aku berjanji bahwa aku akan hidup dalam satu kehidupan yang baru. Hidupku yang lama yang berlumuran dosa itu harus aku tinggalkan dan tidak akan pernah tersentuh lagi. Apalagi setelah kau mendapat kesempatan untuk menguasai tingkat ilmu yang lebih tinggi dari yang pernah kau miliki dan kau pergunakan untuk kepentingan yang berbeda itu. Maka kau harus benar-benar hidup dalam satu dunia yang baru yang justru sangat berlawanan dengan duniamu yang lama, berkatanya Isoka. Serigala betina itu tidak menjawab. Namun kepalanya tertunduk dalam-dalam. Ia sangat berterima kasih kepada Iswari yang justru telah menyentuh perasaannya pada saat ia siap untuk membunuhnya. Karena dengan demikian, maka Iswari telah memungkinkannya untuk memasuki satu kehidupan baru yang lebih cerah dan berarti bagi sesamanya. Sementara itu, perkembangan tanah perdikan Sembojan tidak terlepas dari perhatian orang-orang di padepokan tersebut. Setiap langkah Ki Wiradana selalu mereka ikuti dengan seksama. Satu kesempatan telah dicoba oleh Kiai Badra, apakah perhatian orang terhadap Nyai Wiradana yang lama masih tetap besar, dengan sekali mengirimkan rombongan pengamen dengan seorang penari yang oleh orang-orang tanah perdikan Sembojan dianggap mirip sekali dengan Iswari, justru pada saat tanah perdikan itu sedang bergolak. Ternyata bahwa perhatian orang-orang tanah perdikan masih cukup besar. Dan ternyata bahwa rakyat kebanyakan masih menganggap bahwa penari itu mempunyai kedudukan yang khusus, sehingga tidak seorangpun di antara mereka yang telah mencoba mengganggu atau bahkan mencoba menangkapnya meskipun perintah itu sudah dijalankan. Ketika rombongan penari itu berhenti di sebuah padukuhan, di depan mulut butulan dinding padukuhan itu, ternyata banyak orang yang telah keluar dan menemuinya. Pada saat seperti itu, penari jalanan itu memang mendapat tanggapan sebagaimana mereka berhadapan dengan Nyai Wiradana sendiri. Citra Nyai Wiradana tidak berubah di mata rakyat tanah perdikan, berkata Kiai Badra. Kiai Soka mengangguk-angguk. Tetapi kemudian katanya, tetapi kita harus memperhatikan persoalannya yang terjadi di tanah perdikan itu sekarang. Ternyata Wiradana berhasil menyusun satu kekuatan yang sangat besar dengan hadirnya orang-orang Jipang. Karena itu, jika pada saat ini kita bertindak, maka kita akan berhadapan dengan kekuatan yang seharusnya ditujukan kepada pajang. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Memang bukan saatnya sekarang kita bertindak. Tetapi kita tidak boleh melepaskan ikatan rakyat Sembojan dengan Nyai Wiradana yang hilang itu. Aku sependapat, Desis Kiai Soka Setiap kali kita lakukan sesuatu untuk memberikan satu kesan tersendiri kepada orang-orang tanah perdikan Sembojan. Namun langkah kita yang terakhir masih harus kita tunda sampai saat yang paling tepat. Kita harus mencari kekuatan dari dalam lingkungan tanah perdikan itu sendiri, berkata Kiai Badra. Dan ini harus kita lakukan dengan sangat berhati-hati dan tidak berkeputusan. Bagaimana pendapat kalian jika kita berhubungan dengan pajang, tiba-tiba saja Nyai Soka bertanya. Memang mungkin kita lakukan. Tetapi langkah-langkah terakhir pajang nampaknya dipersiapkan untuk menghadapi pergolakan di demat. Pajang juga sudah mempersiapkan pasukannya tidak saja untuk mempertahankan pajang, tetapi nampaknya pasukan yang siap dikirim ke medan. Agaknya pajang pun membuat perhitungan seperti Jipang yang lebih baik mengirimkan pasukan daripada sekadar bertahan. Itulah sebabnya maka pajang agaknya menunda tanggapannya atas tanah perdikan Sembojan, jawab Kiai Soka. Atau pajang memang tidak menyadari akan sikap Sembojan karena perhatiannya yang dengan tajam ditujukan kepada Jipang, berkat Tanya Isoka selanjutnya. Kemungkinan yang demikian memang ada, Kiai Badralah yang kemudian menyaut. Memang demak memerlukan perhatian sepenuhnya dari Kanjeng Adipati Hadiwijaya, sebab tumpuan harapan keluarga Kanjeng Sultan Tranggana sepenuhnya ada pada Kanjeng Adipati Hadiwijaya di pajang. Sementara sikap Jipang semakin tegas dan apalagi beberapa orang yang berpengaruh di demak nampaknya telah timbul perbedaan pendapat pula, siapakah yang pantas untuk memegang kendali kekuasaan demak. Agaknya Kanjeng Adipati di pajang tidak hanya sekadar bersikap menunggu, sahut Kiai Soka. Agaknya Kanjeng Adipati di pajang justru sudah mengambil langkah-langkah. Memang terlalu berat baginya jika ia dituduh terlalu bernafsu untuk merebut tahta demak. Tetapi jika kera itu yang paling baik dilakukan pada saat seperti ini, maka Kanjeng Adipati harus rela mengorbankan sebutannya sebagai seorang yang tidak mempunyai pamrih. Karena pamrih yang sebenarnya bukan tahta itu sendiri, tetapi keselamatan dan kelangsungan kuasa demak meskipun dapat saja berpusat di pajang atau tempat lain. Tetapi tidak di Jipang yang bukan keturunan langsung Sultan Trenggana. Agaknya pajang memang kurang memperhatikan sembohan. Tetapi dengan demikian dapat membantunya. Kita dapat mengumpulkan keterangan tentang tanah perdikan itu sebanyak-banyaknya. Dalam kesempatan tertentu kita akan berhubungan dengan pajang. Agar pajang tidak dikejutkan oleh satu kekuatan yang tidak diketahuinya sama sekali, berkata Kiai Badra. Bahkan alangkah baiknya jika tanah perdikan sembohan didapat menyelesaikan persoalannya sendiri. Apa maksud kakang bertanya Nyai Soka? Tanpa menambah kesibukan berpikir dan kesibukan keperajuritan pajang, sembohan didapat dikuasai kembali oleh jalur kepemimpinan yang tidak menyimpang dan tetap berkiblat kepada pajang, jawab Kiai Badra. Maksudmu kita berhubungan dengan Ki Wiradana untuk menyadarkan kesesatannya bertanya Nyai Soka? Tidak, jawab Kiai Badra. Kekuatan di Sembojan sendiri menuntut pulihnya kekuasaan dan kiblat pemerintahan. Bukan Ki Wiradana yang sudah dikuasai oleh satu kekuatan yang tidak akan mungkin dilepaskannya. Lalu siapa bertanya Nyai Soka? Seseorang yang memiliki pertanda khusus tanah perdikan Sembojan, jawab Kiai Badra. Orang-orang yang mendengar keterangan itu mengangguk-angguk. Mereka mengerti maksud Kiai Badra. Anak Iswari lah yang harus tampil meskipun masih harus ada seseorang yang menjadi walinya dalam pemerintahan karena anak Iswari itu masih belum dapat melaksanakan tugasnya. Kiai Soka pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, kita akan mencoba. Kita akan mempersiapkan satu kekuatan di antara orang-orang perdikan sendiri. Satu rencana yang mungkin merupakan rencana yang panjang. Karena mula-mula kita baru dapat memelihara perhatian mereka terhadap Iswari. Kemudian menumbuhkan kesadaran orang-orang Sembojan atas sikap yang kurang menguntungkan dari para pemimpinnya. Jika perasaan ini dapat menyusup di antara para pengawal, maka akibatnya tentu akan lebih baik. Tetapi apakah kita akan sampai hati melihat perpecahan dan pertumpahan darah yang terjadi di Sembojan jika dua kekuatan yang timbul itu akan saling berhadapan bertanya Nyai Soka. Pada saat yang demikian kita akan tampil menghadapi para pemimpin di tanah perdikan itu. Jika para pemimpin itu sudah dikuasai, maka persoalannya tidak akan terlalu banyak berkembang, desis Kyai Soka. Orang-orang tua yang sedang berbicang tentang kemungkinan yang berkembang di tanah perdikan itu mengangguk-angguk. Nampaknya mereka telah menemukan kesepakatan. Meskipun demikian Kyai Badera masih berkata, tetapi segala sesuatunya masih harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tanah perdikan itu sendiri, Demak dan bahkan Jipang. Karena para perwira Jipang di tanah perdikan Sembojan tentu dikendalikan oleh perintah-perintah dari Jipang langsung. Dengan demikian maka yang harus dilakukan oleh keluarga Iswari itu untuk selanjutnya hanyalah sekadar memelihara ingatan dan perhatian mereka kepada Iswari, sehingga orang-orang Sembojan masih merasa mempunyai ikatan dengan Iswari itu. Bahkan kesan bahwa Iswari masih hidup harus diperluas dan harus menjadi semakin jelas bagi orang-orang Sembojan. Namun dalam pada itu, Gandhar ternyata mempunyai pendapat tersendiri. Katanya, di samping semua rencana itu Kyai, aku berpendapat bahwa para pengawal di Sembojan harus menyadari, bahwa kemampuan mereka bukanlah kemampuan yang patut dibanggakan, agar mereka tidak merasa menjadi kekuatan yang meyakinkan. Apalagi untuk melawan pajang. Aku sependapat, sambung jadi wulung. Orang-orang Tanah Perdikan Sembojan harus mendapat kesan, bahwa orang-orang yang pernah mengikuti latihan pada para perwira dari Jepang untuk waktu yang pendek itu, tidak mampu untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi di Sembojan sendiri. Apalagi untuk menentang pajang yang mempunyai kelengkapan keperajuritan yang tinggi dengan prajurit-perajuritnya yang terlatih dan berpengalaman untuk waktu yang terhitung panjang. Orang-orang tua yang mendengarkannya ternyata tidak menentangnya. Bahkan sambil tersenyum Kiai Badra berkata, perhatian kalian justru tertuju kepada benturan kekerasan. Tetapi ada juga baiknya, Sahut Sambi Wulung, saudara tua seperguruan Jati Wulung dari perguruan Guntur Geni, bahkan jika perlu sekali-kali harus dibuktikan bahwa perwira-perwira Jepang itu tidak cukup mampu untuk mempertahankan diri dalam benturan kekerasan dengan orang-orang yang mungkin di tanah perdikan Sembojan disebut sebagai perampok atau perusuh atau istilah apapun. Kami tidak berkeberatan, berkata Kiai Badra. Namun kemudian, tetapi hati-hatilah. Di tanah perdikan itu juga terdapat orang-orang yang disegani. Menurut Gandar Nyai Wiradana adalah orang yang memiliki ilmu tinggi dari keluarga Kalamerta. Dan bukankah kalian juga mengetahui bahwa Kirandu Keling, kakek Warsi ada juga di tanah perdikan itu? Sementara kalian telah berhasil menjajagi kemampuan pedagang emas berlian yang ternyata adalah ayah Warsi itu sendiri sebagaimana pernah kalian katakan, karena kalian melihat mereka pernah bertemu di pasar. Tetapi Kirandu Keling dan petugas Sandi yang berada di barak para perwira dari Jipang harus kalian perhatikan benar-benar. Bahkan aku ingin menesahatkan, hidarilah benturan kekuatan dengan Kirandu Keling. Kedua orang dari Guntur Geni itu mengangguk-angguk. Sementara Gandar hanya menundukan kepalanya saja. Apalagi ketika Kiai Badra kemudian berkata, khusus bagi Gandar yang sudah dikenal di tanah perdikan Sembojan. Kau harus lebih berhati-hati. Setiap pengenalan atas dirimu akan berakibat buruk bagi padepokan kecil kita. Meskipun barangkali mereka tidak akan dapat memburu kita sampai ke telaga kembang ini, tetapi mereka akan dapat menghancurkan padepokan kita yang kecil itu. Aku akan berhati-hati Kiai, jawab Gandar. Namun meskipun aku pernah dikenal di tanah perdikan Sembojan, tetapi hanya dalam lingkungan yang sangat terbatas. Tetapi ciri-ciri tubuhmu akan dapat dikenali dalam ingatan Ki Wiradana karena ia tentu akan menghubungkannya dengan orang-orang di sekitar Iswari, jawab Kiai Badra. Gandar mengangguk-angguk. Tetapi ia dapat memahami pesan Kiai Badra itu, sehingga pesan itu akan tetap diingatnya. Meskipun demikian katanya kemudian, tetapi tidak seorang pun dari para perwira dari Jipang itu yang mengenal aku. Ah, desah Kiai Badra. Berpikirlah dengan tenang. Jangan terlalu dipengaruhi oleh perasaan. Bagai ku sikap hati-hati adalah sikap yang paling baik. Gandar mengangguk-angguk. Ia tidak lagi menyatakan sesuatu. Agaknya memang tidak ada pertentangan sikap. Namun orang-orang tua menghendaki langkah-langkah yang diambil dilandasi dengan sikap yang hati-hati. Karena persoalannya akan menyangkut persoalan yang sangat luas. Termasuk tanah perdikan Sembojan seluruhnya bahkan dalam hubungannya dengan Pajang dan Jipang. Sementara itu, pergolakan di demak menjadi semakin menegangkan. Jipang benar-benar telah menyiapkan pasukan yang kuat. Bahkan ternyata sesuai dengan rencana, Jipang telah mengirimkan pasukan ke selatan, mendekati Kadipatan Pajang. Satu perjalanan pasukan yang panjang. Namun ketabahan pasukan Jipang memang terpuji, sebagaimana sikap adipatinya yang garang. Perjalanan itu sama sekali tidak membuat mereka mengeluh. Bahkan menghadapi tugas yang sangat gawat itu pun mereka sama sekali tidak merasa sebagai beban yang berat. Para pemimpin dari pasukan Jipang yang dikirim ke selatan itu sudah mendapat keterangan terperinci tentang Pajang dan pasukan yang dipersiapkan di Tanah Perdikan Sembojan. Mereka mendapat perintah untuk langsung menghubungi para perwira yang bertugas di Tanah Perdikan Sembojan agar gerakan pasukan dapat diatur sebaik-baiknya. Namun gerakan itu tidak lepas dari pengamatan para petugas sandi dari Pajang. Mereka mengetahui bahwa Jipang telah mengirimkan pasukan ke selatan mendekati kedudukan Pajang. Tetapi Pajang tidak tergesa-gesa mengambil sikap. Namun demikian para pemimpin di Pajang memerintahkan untuk mengamati gerakan pasukan itu dengan cermat. Juga akibat dari gerakan itu terhadap padukuhan-padukuhan yang dilewatinya dan bahkan kemudian padukuhan yang akan menjadi tempat mereka membuat pasang gerahan. Dengan teratur laporan-laporan tentang gerakan itu diterima oleh para pemimpin di Pajang, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan sikap Jipang. Namun Pajang memang tidak dengan semata meto bergerak menghadapi pasukan Jipang. Tetapi Pajang lebih banyak bergerak di lingkungannya dengan menyusun pertahanan yang kuat dan berlapis. Namun keterangan yang kemudian diterima, bahwa gerakan pasukan Jipang tidak hanya ke arah Pajang, tetapi juga ke arah Demak. Dengan demikian, maka Pajang harus dengan cepat mengambil sikap Pajang sendiri tidak mencemaskan pasukan Jipang yang membayangi kadipatan itu. Tetapi bahwa Jipang kemudian juga menggerakkan pasukannya ke arah Demak, maka Adipati Pajang menjadi gelisah. Jika Adipati Jipang menguasai Demak, maka akan timbul pengaruh jiwani bagi para Adipati di daerah timur, seolah-olah area penangsang dari Jipang memang menguasai Demak sepeninggal Sultan Trenggana. Sementara itu pasukan Demak sendiri yang kehilangan gairah perjuangannya karena meninggalnya Sultan Trenggana, serta kekalutan yang kemudian timbul, harus mendapat lecutan untuk dapat bangkit kembali dari kegoncangan perasaan mereka. Jika Jipang menyerang Demak dalam keadaan yang demikian, maka Demak akan dengan mudah dapat dikalahkan oleh kegarangan Adipati Jipang area penangsang dan pasukannya yang kuat. Karena itu, maka Pajang harus dengan segera mengimbangi gerakan Jipang karena menurut beberapa orang pemimpin Demak serta orang-orang yang berpengaruh di Demak, maka tidak ada orang lain yang akan menjadi pengganti Sultan Trenggana selain Adipati Pajang, meskipun ia hanya seorang anak menantu. Ternyata Pajang telah mengambil satu sikap yang mengejutkan Jipang. Pajang tidak saja menyusun pertahanan yang kuat untuk menghadapi pasukan Jipang dikirim mendekati Pajang, namun ternyata Pajang juga mengirimkan pasukannya yang kuat langsung dihadapan pasukan Jipang yang membuat pesanggerahan di sebelah timur Bengawan Sore dalam usahanya mendekati Demak. Sementara itu Pajang telah membuat pesanggerahan di sebelah barat Bengawan Sore dan justru langsung di bawah pengamatan Adipati Pajang sendiri. Kemarahan Arya Penangsang tidak terbendung lagi menghadapi sikap Adipati Pajang. Namun demikian, Patih Man Taun yang bijaksana telah berusaha untuk menahan ledakan perasaan Adipati Jipang itu. Apalagi yang kita tunggu bertanya Arya Penangsang. Kang Jeng Adipati, justru karena pasukan Pajang yang kuat berada di sini, maka biarlah kita menghancurkan Pajang. Kita rebut Pajang dan dengan demikian maka Adipati Pajang akan menjadi bingung. Sementara itu, kita akan dapat menarik sebagian pasukan kita setelah Pajang jatuh untuk menghancurkan pasukan Pajang yang ada di sini, jawab Man Taun. Arya Penangsang termenung sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah pasukan yang kita kirim ke Pajang cukup kuat untuk menghancurkan Pajang? Betapapun kuatnya pasukan Pajang yang ada di sebelah Bengawan Sore, namun Adipati Pajang tidak akan begitu bodoh untuk mengosongkan Pajang itu sendiri. Kita mempunyai kekuatan cadangan yang akan mampu membantu pasukan kita menghancurkan Pajang, berkata Patih Man Taun. Arya Penangsang termangu-mangu. Namun ia pun segera teringat akan Sembojan. Karena itu, maka kemudian katanya, apakah Sembojan akan benar-benar dapat dibanggakan dalam persoalan yang besar dan bersungguh-sungguh ini? Aku percaya kepada para perwira yang sudah kita kirim ke Sembojan. Mereka akan berhasil membentuk satu pasukan yang kuat, yang akan dapat membantu menghancurkan Pajang dari sisi yang lain, berkat Taman Taun. Selama ini kita selalu mengadakan hubungan dengan perwira itu untuk mendapat laporan dan mengirimkan pesan-pesan. Sementara itu, Kirandu Keling juga selalu berada di Sembojan sejak pergolakan semakin meningkat. Ia hampir tidak pernah meninggalkan tanah perdikan itu untuk kembali kepada pokannya. Arya Penangsang mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku mendengarkan pendapatmu. Aturlah sebaik-baiknya, agar Sembojan sempat mengerahkan pasukannya dan mendekati Pajang. Jika pasukan itu dianggap terlalu lemah, maka sebagian pasukan Jipang akan dapat dibaurkan dengan mereka. Dengan demikian maka Pajang akan dibayangi dari dua arah. Pada saat tertentu, maka kedua pasukan itu akan menyerbu Pajang yang lemah, karena sebagian pasukannya berada di sini. Nah, baru setelah itu, maka sebagian dari pasukan Jipang akan ditarik untuk menghancurkan pasukan Pajang yang berada di sini, Sambung Patihman Taun. Tetapi bagaimanakah jika justru Pajang yang mendahului menyerang kita di sini bertanya Arya Penangsang? Pajang tidak akan mungkin berani menyerang dengan pasukannya yang ada sekarang Kang Jeng. Sebagaimana aku berpendapat bahwa sebaiknya kita juga tidak menyerang pasukan Pajang, jawab Patihman Taun. Bengawan itu bertanya Arya Penangsang pula. Ya, pasukan yang seimbang seperti ini, akan selalu memperhitungkan langkah-langkah yang akan diambil sebaik-baiknya. Siapa yang berani menyeberangi Bengawan sore, maka pasukannya akan dihancurkan di tengah-tengah Bengawan, atau justru pada saat pasukan itu akan naik ke darat. Dengan anak panah dan lembing, maka pasukan yang menunggu di darat akan dengan mudah mengurangi jumlah pasukan yang masih berada di dalam air Bengawan itu, sahut Patihman Taun. Arya Penangsang mengangguk-angguk. Menurut perhitungan Nalar memang demikian. Tetapi kadang-kadang ledakan perasaannya sulit untuk dikekang, sehingga dalam keadaan tertentu, Arya Penangsang sering kehilangan kendali nalarnya. Pada kesempatan berpikir dengan bening. Arya Penangsang merasa berterima kasih terhadap Patihnya yang tua dan bijaksana itu. Man Taun, berkata Arya Penangsang kemudian, kau harus memperingatkan aku setiap saat agar aku tidak terseret oleh gejolak perasaanku. Aku selalu berusaha kang jeng. Namun kadang-kadang kang jeng terlalu dipengaruhi oleh perasaan, sehingga sulit untuk dikekang. Arya Penangsang mengangguk-angguk. Memang tidak mungkin bagi Pajang atau Jipang mendahului menyerang dengan menyeberangi Bengawan Sore. Menurut perhitungan Keridaning Perang, maka yang menyerang akan dengan mudah dihancurkan tanpa ampun sebelum sempat naik ke darat. Dalam keadaan yang demikian, maka Jipang telah memberikan perintah kepada para perwiranya di Sembojan agar menyiapkan pasukan secepatnya dan bergerak mendekati Pajang dari arah yang berbeda dengan pasukan yang telah lebih dahulu berada di padukuhan-padukuhan di sebelah Pajang untuk membayanginya. Karena sebelumnya Sembojan memang sudah mempersiapkan diri, maka usaha untuk membentuk pasukan itu pun dapat dilakukan dengan cepat. Di samping 200 orang pengawal khusus, maka telah disusun pula pasukan dalam jumlah yang lebih banyak di antara para pengawal di padukuhan-padukuhan. Ini adalah tanggung jawab kita, berkata Kirandu Keling kepada Ki Wiradana. Kita telah menyatakan diri berdiri di pihak Jipang. Maka kita pun harus melakukan segala perintahnya. Namun Ki Wiradana rasa-rasanya menjadi sangat berat untuk melepaskan anak-anak mudanya meninggalkan tanah perdikannya untuk membayangi, dan bahkan kemudian menyerang Pajang. Kakek, berkata Ki Wiradana kemudian. Apakah bukan sebaiknya bahwa pasukan yang kita susun itu sekadar untuk mempertahankan tanah perdikan ini? Tetapi bukan untuk menyerang? Bukankah hal seperti ini sudah kita sadari sejak kita menerima para perwira dari Jipang itu? Jawab Kirandu Keling. Dan kini saatnya sudah tiba. Bukan Pajang yang menyerang tanah perdikan ini. Tetapi kita yang akan menyerang Pajang. Tetapi rasa-rasanya sangat berat untuk melepaskan anak-anak muda itu kakek. Mereka akan berhadapan dengan prajurit-prajurit Pajang yang sudah jauh lebih banyak berpengalaman. Sebagian dari mereka tentu tidak akan pernah melihat tanah perdikan ini kembali, suara Ki Wiradana merendah. Kirandu Keling mengangguk-angguk. Katanya, ya. Sebagian dari mereka memang akan menjadi korban. Tetapi korban itu adalah korban yang tidak sia-sia. Sebagaimana setiap gegayuhan tentu harus berani melepaskan korban. Bukankah kau ingin melepaskan diri dari Pajang yang tidak berminat untuk mengukuhkan kedudukanmu sebagai kepala tanah perdikan dan kemudian berpihak kepada Jipang? Sudah tentu dengan satu keinginan bahwa Jipang akan dengan senang hati menetapkan dan mewisudamu menjadi kepala tanah perdikan. Tetapi bagiku pengorbanan yang diberikan itu rasa-rasanya terlalu berat. Sepuluh atau dua puluh bahkan mungkin lebih dari anak-anak muda terbaik Sembojan akan menjadi banten, berkata Ki Wiradana. Itu harus sudah kita sadari jauh sebelumnya. Coba bayangkan, apakah tidak akan ada beban ten seandainya Pajang yang datang kemari untuk memaksamu kembali tunduk kepada mereka kirandu keling berhenti sejenak. Kemudian katanya selanjutnya, justru sekarang tugasmu menjadi jauh lebih ringan. Jipang sudah menempatkan pasukannya di hadapan Pajang. Sementara Pajang telah mengirimkan pasukan segelar sepapan yang kuat ke hadapan pasukan Jipang seberang menyeberang bengawan sore. Bukankah dengan demikian kekuatan Pajang di rumahnya sendiri menjadi jauh lebih susut? Yang harus kita perhatikan kemudian adalah kesatuan langkah dengan pasukan Jipang yang sudah berada di hadapan Pajang. Demikian pasukan Jipang itu menyerang untuk menembus pertahanan Pajang yang lemah, maka kita pun harus segera bergerak. Nah, kau dapat memperhitungkan kemungkinan itu. Bukankah tidak ada kesempatan lain yang lebih baik dari kesempatan itu? Jika Pajang pecah, maka Jipang akan memberikan bukan saja pengukuhan atas kedudukanmu, tetapi juga hak-hak yang lebih luas dan bahkan mungkin hadiah yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa dengan demikian tanah perdikan Sembojan akan mendapat hak-hak yang lebih banyak dari Jipang yang letaknya lebih jauh dari Pajang. Namun apakah ia akan sampai hati berdiri di atas pengorbanan anak-anak muda terbaik dari tanah perdikan ini? Karena betapapun besarnya keinginan Wiradana untuk mencapai kedudukan yang setinggi-tingginya, namun pada saatnya nuraninya pun telah terungkit untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik. Dalam keadaan yang demikian, di luar sadarnya, terbayang kembali usaha ayahnya untuk membentuk satu lingkungan yang baik, yang tenang dan tenteram, yang memberikan perlindungan kepada isinya dan menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mudanya. Bukan justru mengorbankan anak-anak mudanya untuk kepentingan kedudukan yang lebih baik bagi dirinya sendiri. Dalam hal yang demikian, maka Ki Wiradana menjadi ragu-ragu. Tetapi ia sadar, bahwa para perwira Jipang telah berada di tanah perdikan itu. Sementara itu, para pengawal tanah perdikan itu sendiri, sebagian besar telah mendapat tempaan bukan saja lahiriyahnya tetapi juga batiniyah, sehingga kebencian terhadap pajang perlahan-lahan sudah ditanamkan oleh para perwira itu. Dengan demikian, maka para pengawal itu sendiri, tentu akan menyambut dengan gembira, seandainya kepada mereka diberitahukan bahwa mereka harus pergi ke pajang untuk bertempur. Apalagi setelah sekian lama mereka mengalami latihan-latihan yang sangat berat, maka sebagian besar dari mereka tentu akan berusaha untuk mencoba kemampuan mereka benar-benar di medan perang. Dalam pada itu, selagi Ki Wiradana termangu-mangu, maka Warsi telah datang menghampirinya. Wajahnya nampak menyorotkan sinari yang berbeda dengan kebiasaannya yang luruh dan lembut. Dengan wajah tengah dah Warsi berkata, Kakang Wiradana, saatnya sudah tiba. Kita tidak boleh terlalu pasrah kepada keadaan. Kita harus berani bergerak untuk mengubah keadaan, karena sebenarnya lah kita sendirilah yang akan menentukan keadaan kita. Wiradana mengerutkan keningnya. Dipandanginya Warsi yang baginya nampak agak lain dari biasanya. Warsi itu tidak berbicara dengan wajah tunduk dan suara lembut kemanjaan. Tetapi suaranya menjadi tegas dan wajahnya tengah dah memandanginya. Warsi, Desis Wiradana kemudian, jadi kau juga sependapat jika kita mengirimkan pasukan ke Pajang? Ya. Kita tidak perlu cemas tentang keadaan kita jika Pajang telah wancur. Jika kita melewatkan kesempatan ini, dan Pajang sempat menahan diri, maka kitalah yang akan digelas. Dan dengan demikian maka korban akan jauh lebih banyak jatuh. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak bersalah sama sekali. Jika Pajang yang datang ke Tanah Perdikan ini, maka Tanah Perdikan ini akan menjadi ajang pembantaian yang tidak terkendali. Sementara itu semua harta benda Tanah Perdikan ini akan dijarah raya dirampas oleh prajurit-prajurit Pajang yang memasuki Tanah Perdikan ini. Ki Wiradana benar-benar menjadi heran melihat sikap dan Keru Warsi menyatakan pendapatnya. Namun ia masih berusaha untuk memaklumi karena Warsi ingin menekankan pendapat kakeknya Kirandu Keling. Agaknya Ki Wiradana tidak akan dapat lagi ingkar. Jika ia menentang arus yang sudah terlanjur melanda Tanah Perdikan itu, maka ia sendiri akan mengalami kesulitan. Memang ada sepercik penyesalan di hati Ki Wiradana atas kesediaannya untuk berbalik dari Pajang dan kemudian berkiblat kepada Jipang. Tetapi ia sudah terlambat. Karena itu maka yang dapat dilakukan kemudian adalah mengikuti arus yang melanda Tanah Perdikannya. Ia harus menyiapkan pasukan yang akan disusun bersama dengan para perwira Jipang itu untuk menyerang Pajang bersama dengan pasukan Jipang pula. Namun tanpa menghiraukan persoalan yang berkembang antara Jipang dan Pajang, Gandhar dan kedua saudara seperguruan dari Guntur Geni itu mempunyai rencananya tersendiri. Dengan caranya mereka berusaha agar orang-orang Tanah Perdikan Sembojan tidak melupakan Yayi Wiradana yang telah hilang itu. Karena itu, maka yang mereka lakukan ternyata kadang-kadang nampak aneh. Yang penting bagi keduanya adalah memberikan kesan tentang satu kemungkinan bahwa Yayi Wiradana akan muncul kembali di Tanah Perdikan itu. Pada satu kesempatan ketika orang itu telah berada di Tanah Perdikan Sembojan di siang hari, Gandhar yang sudah dikenal oleh orang-orang Tanah Perdikan itu telah mengenakan pakaian yang lain dari yang biasa dipergunakannya. Ia tidak mengenakan ikat kepalanya di kepala, justru disangkutkannya saja di pundaknya. Sementara tanpa memakai baju dan berjalan timpang sambil membawa tongkat bersama kedua orang perguruan Guntur Geni yang juga memakai pakaian yang lusuh, mereka menyusuri sebuah bulak yang tidak begitu panjang. Ketika mereka bertemu dengan dua orang petani yang baru beristirahat duduk di tanggul sebuah parit maka Sambi Wulung mendekatinya sambil bertanya dengan nada memelas, Kisanak apakah jalan menuju ke padukuhan induk Tanah Perdikan ini masih jauh? Kedua orang petani itu memperhatikan ketiga orang itu. Mereka pun kemudian bangkit berdiri sambil termangu-mangu. Seorang di antara mereka pun bertanya, apakah Kisanak mencari seseorang atau ingin bertemu dengan pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan ini? Ya Kisanak, jawab Sambi Wulung. Kami memang mencari seseorang. Kami mempunyai Kisanak keluarga yang menurut pendengaran kami berada di Tanah Perdikan ini. Siapa namanya? bertanya petani itu. Namanya Iswari. Menurut keterangan yang kami dengar, ia telah menjadi istri kepala Tanah Perdikan Sembojan, jawab Sambi Wulung. Oh, kedua orang petani itu saling berpandangan. Seorang di antara mereka kemudian bertanya, kenapa baru sekarang Kisanak mencarinya? Aku baru saja mendengar tentang hal itu, jawab Sambi Wulung. Karena itu, maka kami memerlukan untuk datang menengoknya. Kami merasa sangat berbangga hati, karena salah seorang dari keluarga kami telah menjadi seorang istri kepala Tanah Perdikan. Bukan kepala Tanah Perdikan, tetapi pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan, karena masih belum mendapat pengukuhan, jawab salah seorang dari petani-petani itu. Tetapi apakah kau belum bertemu dengan Kiyai Badra, kakek perempuan yang kau cari? Aku adalah saudara sepupu Kiyai Badra, jawab Sambi Wulung. Aku mendengar dari seorang cantriknya yang kebetulan bertemu ketika cantrik itu menengok keluarganya di tempat yang jauh. Kapan kau bertemu dengan cantrik itu bertanya petani itu pula? Belum lama. Cantrik itu adalah anak padukuhan pula. Akulah yang membawanya kepada pokan Kiyai Badra, jawab Sambi Wulung. Cerita ramu aneh Kisanak. Seharusnya cantrik Kiyai Badra itu mengetahui apa yang sudah terjadi atas iswari, cucu Kiyai Badra itu, jawab petani itu pula. Apa yang sudah terjadi bertanya Sambi Wulung. Iswari, istri pemengku jabatan kepala tanah perdikan ini sudah lama hilang. Sudah kurang lebih setahun yang lalu, jawab petani itu. Hilang bagaimana Sambi Wulung berpura-pura keheranan. Hilang, ya hilang. Tiba-tiba saja iswari itu tidak ada di tanah perdikan ini. Semua orang, terutama Ki Gede Sembojan sendiri di masa hidupnya, telah mencarinya kemana saja. Tetapi iswari tidak dapat diketemukan, jawab petani itu pula. Ah, mustahil. Apakah seseorang dapat hilang begitu saja Sambi Wulung mendesak? Aku tidak percaya. Kenapa kau tidak percaya bertanya petani yang seorang lagi? Iswari itu hilang. Jika kau tidak percaya baiklah, silahkan pergi menemui suaminya yang sekarang sudah kawin dan mempunyai seorang anak laki-laki. Oh, Sambi Wulung memegangi dahinya. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Cantrik itu berkata, bahwa iswari masih berada di tanah perdikan ini. Tidak kisah nak, jawab petani yang lain. Kau dapat juga bertanya kepada Kiai Badra. Ia dapat bercerita tentang cucunya. Sambi Wulung mengangguk-angguk. Kemudian katanya, kenapa anak itu hilang? Apakah ia tidak disenangi di tanah perdikan ini, sehingga seseorang atau segolongan orang yang tidak menyenanginya telah membunuhnya dan dengan diam-diam menyembunyikan mayatnya sehingga tidak dapat diketemukan lagi? Tidak. Sama sekali tidak. Orang-orang tanah perdikan ini tidak pernah membencinya. Justru ia adalah seseorang yang dianggap sangat memperhatikan keadaan tanah perdikan ini, jawab petani itu dengan serta merta. Tetapi kenapa ia tiba-tiba saja hilang? Sambi Wulung bertanya Sambi Wulung. Itulah yang membingungkan kami, jawab petani itu. Sebenarnya lah kami mengharap iswari itu muncul kembali. Mungkin ini merupakan satu keajaiban yang tidak mungkin terjadi. Tetapi kadang-kadang kami berharap mudah-mudahan penari yang disebut mirip dengan Nyai Wiradana itu benar-benar Nyai Wiradana. Sambi Wulung mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia berkata, jadi, hilangnya iswari bukan karena ia tidak dikehendaki oleh orang-orang tanah perdikan ini? Tentu bukan, jawab petani itu. Kami sama sekali tidak mengira bahwa hal itu terjadi. Dan kami, rakyat tanah perdikan ini merasa sangat kehilangan. Tetapi bukankah seperti kau katakan, bahwa suaminya sudah beristri lagi, dan bahkan sudah lahir anaknya laki-laki, bertanya Sambi Wulung? Ya, jawab petani itu. Ki Wiradana memang sudah kawin lagi dan mempunyai seorang anak laki-laki. Bagaimana dengan istrinya yang sekarang bertanya Sambi lagi? Istrinya yang sekarang adalah seorang perempuan yang hanya tahu berhias sebagaimana kebiasaannya ketika ia masih menjadi janggrung di sepanjang jalan, jawab petani itu. Jadi, jika kalian harus memilih, maka kalian akan memilih iswari dari istrinya yang sekarang bertanya Sambi Wulung. Sayang bahwa kami tidak berwenang memilih, karena yang menentukan segala galanya adalah Ki Wiradana, jawab petani itu. Namun petani-petani itu menjadi heran ketika Sambi Wulung kemudian berkata, Tetapi sebagaimana aku yakin, maka yakinilah, bahwa iswari itu masih hidup. Cantrik itu berkata sesungguhnya bahwa iswari masih hidup. Tetapi ia tidak ada di sini, sahup petani itu. Mungkin, mungkin ia tidak ada di sini. Tetapi biarlah aku berusaha mencarinya. Aku akan bertemu dengan Ki Yai Badra, berkata Sambi Wulung kemudian. Para petani itu termangu-mangu. Ia melihat sesuatu yang kurang wajar pada ketiga orang itu. Sikapnya, kata-katanya dan terutama apa yang dikatakan. Tetapi keduanya tidak ingin bertanya, apa yang sebenarnya dikehendaki. Namun dalam pada itu, dari kejauhan mereka melihat debu mengepul. Beberapa orang berkuda menyusuri jalan bulak itu untuk mengamati keadaan yang berkembang di tanah perdikan itu Setelah tanah perdikan itu benar-benar mengadakan persiapan untuk melibatkan diri ke dalam pertentangan antara Jipang dan Pajang. Siapa mereka bertanya Sambi Wulung. Para pengawal, jawab petani-petani itu. Oh, apakah mereka akan bertindak kasar bertanya Sambi Wulung. Hanya terhadap orang-orang yang dicurigai, jawab salah seorang petani itu, lalu katanya. Agaknya kalian bertiga memang lebih baik duduk saja di belakang semak-semak itu. Meskipun tidak selalu, tetapi orang-orang yang asing di sini seperti kalian bertiga akan mungkin sekali dicurigai. Tetapi bukankah kami tidak berbuat apa-apa? Mereka bertanya Sambi Wulung. Cepat, desak petani yang lain. Debu itu menjadi semakin jelas. Mereka menjadi semakin dekat. Ketiga orang itu memandangi debu yang mengepul di jalan bulak. Semakin lama memang menjadi semakin dekat. Namun ketiga orang itu sama sekali tidak beringsut dari tempatnya. Sebenarnya lah, bahwa Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak ingin bersembunyi. Mereka justru ingin berbuat sesuatu. Mereka ingin menyatakan sebagaimana pernah dilakukan, bahwa para pengawal tanah perdikan itu bukan orang-orang yang memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan, apalagi untuk bertemu dengan para prajurit pajang. Karena itu, ketika para petani itu semakin mendesaknya, maka Sambi Wulung pun berkata, kami tidak berbuat apa-apa. Jika mereka ingin menangkap kami, maka merekalah yang bersalah. Tetapi mereka adalah para pengawal. Mereka dapat berbuat apa saja. Bahkan terhadap orang-orang tanah perdikan ini sendiri, berkata petani-petani itu. Tetapi ketiga orang itu sama sekali tidak beringsut dari tempatnya, sehingga salah seorang dari kedua petani itu berkata, terserahlah kepada kalian. Aku sudah memberitahukan apa yang sebaiknya kalian lakukan. Namun sambil tersenyum Sambi Wulung berkata, terima kasih. Jika terjadi sesuatu bukan salah kalian, petani-petani itu menjadi haran. Namun tiba-tiba mereka menjadi curiga. Ketika orang itu sama sekali tidak menjadi cemas melihat sekelompok orang-orang berkuda yang lewat di jalan bulak itu sebanyak lima orang. Siapakah sebenarnya mereka, dan apakah hubungannya mereka sebenarnya dengan Nyai Wiradana yang hilang itu bertanya para petani itu di dalam hati. Sementara itu, orang-orang berkuda itu pun menjadi semakin dekat. Namun tiba-tiba saja salah seorang dari petani itu berdesis dengan nada yang sangat cemas. Yang seorang itu bukan pengawal tanah perdikan. Siapa bertanya Sambi Wulung? Salah seorang dari para pelatih yang membentuk pasukan khusus itu menjadi pasukan yang luar biasa, jawab salah seorang petani itu. Orang Jipang bertanya Sambi Wulung. Petani itu termangu-mangu. Para pengawal sendiri nampaknya sudah tidak menganggap bahwa kehadiran orang-orang Jipang itu masih menjadi rahasia, setelah semuanya menjadi jelas. Bahkan setelah dipersiapkan pasukan untuk mendekati pajang. Namun percakapan itu terhenti ketika lima orang berkuda itu menjadi semakin dekat. Yang paling depan dari kelima orang berkuda itu memang salah seorang perwira Jipang yang berada di tanah perdikan Sembojan. Seperti yang telah diduga oleh para petani, maka ketiga orang itu telah menarik perhatian kelima orang berkuda itu. Karena itu maka kelima orang berkuda itu telah menarik kekang kuda mereka, sehingga kelimanya telah berhenti beberapa langkah dari ketiga orang yang mereka anggap orang asing itu. Kedua orang petani itu pun bergeser beberapa langkah dengan jantung yang berdegupan. Ketiga orang itu tentu akan ditangkap dan dibawa menghadapki wiradana. Jika demikian agaknya masih untung bagi ketiganya. Tetapi jika persoalan mereka ditangani langsung oleh para pengawal untuk memeras keterangan mereka karena dianggap mencurigakan, maka nasib mereka akan menjadi lebih buruk lagi. Hi, siapakah orang-orang ini bertanya salah seorang pengawal yang kemudian bergeser maju di samping perwira dari Jipang yang berada di antara mereka, kepada para petani itu. Salah seorang dari kedua petani itu menjawab, aku tidak mengenal mereka. Bertanyalah sendiri. Pengawal itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun memandang ketiga orang itu berganti-ganti. Pakaian yang lusuh. Sikap yang agak memelas dan wajah-wajah yang kotor. Siapakah kalian bertanya pengawal itu? Seperti semula, Sambi Wulung lah yang menjawab, kami adalah orang-orang yang datang dari jauh. Untuk apa bertanya pengawal itu? Kami ingin menengok kemanakan kami. Iswari, jawab Sambi Wulung. Pengawal itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia bertanya, istri Ki Wiradana yang tua maksudmu? Ya, jawab Sambi Wulung. Menurut keterangan dari seorang cantrik, ia adalah istri kepala tanah perdikan ini. Iswari sudah tidak ada di tanah perdikan ini. Sudah lama sekali, jawab pengawal itu. Aku tidak percaya, jawab Sambi Wulung. Agaknya kalian ingin menghina kami. Kami menganggap bahwa karena wujud kami dan pakaian kami, maka kalian menganggap bahwa kami tidak pantas disebut sana kadangnya Iswari. Tetapi ketahuilah, bahwa aku adalah saudara sepupu Ki Yayi Badra. Para petani itu terkejut mendengar jawaban orang itu. Bahkan para pengawal pun terkejut. Namun dalam pada itu, ternyata Sambi Wulung pun tidak lagi dapat mengendalikan perasaannya. Ia ingin cepat-cepat terjadi sesuatu karena justru ada seorang perwira Jipang yang ada di antara para pengawal itu. Dengan demikian, maka ia akan berhasil menjajagi kemampuan para perwira itu. Bahkan sebagaimana ia inginkan, bahwa Sambi Wulung ingin mengatakan kepada para pengawal, bahwa para perwira Jipang itu pun bukan orang-orang yang memiliki ilmu linuih dan tidak terkalahkan dalam dunia kanuragan. Meskipun mereka memiliki keahlian dalam perang gelar, pengawal itu mengerutkan keningnya. Namun ketajaman perasaannya cepat menghubungkan peristiwa yang dihadapi itu dengan peristiwa yang terjadi atas kedua orang pengawal yang lain, yang berjumpa dengan sekelompok orang yang kemudian telah merampas kuda-kuda mereka, sebagaimana mereka katakan dalam pengakuan mereka. Karena itu, maka katanya langsung dengan nada keras, ternyata kau sengaja memancing persoalan. Hi, apakah kau merupakan sebagian dari sekelompok orang yang pernah merampas kuda para pengawal? Sambi Wulung pun tidak lagi ingin berputar-putar dengan tegas ia menjawab. Ya, namun kemudian ia pun bertanya, Hi, kenapa merupakan sebagian dari sekelompok orang? Kamilah yang melakukannya. Tidak ada orang lain. Persetan, geram pengawal itu, sementara para pengawal yang lain pun telah bersiap. Seorang di antara mereka mengeram, satu kebetulan. Kami akan menangkap kalian dan memeras keterangan kalian. Siapakah kawan-kawan kalian? Sambi Wulung mengerutkan keningnya. Namun ia sadar agaknya pengawal yang kehilangan kudanya itu tidak mengatakan sebagaimana adanya. Tetapi ia tidak peduli. Yang dihadapinya adalah para pengawal dan kebetulan sekali seorang di antara para perwira Jepang yang ada di tanah perdikan itu. Karena itu maka katanya, Hi, kenapa kalian akan menangkap kami? Kenapa tidak kau tangkap saja penari janggrung yang sekarang berada di rumah Ki Wiradana? Hi, apakah kalian sekarang sudah kehilangan alar sehingga kalian tidak dapat melihat apa yang sebenarnya berkembang di tanah perdikan ini? Setelah Ki Wiradana kawin dengan penari jalanan itu serta menyingkirkan istrinya, ternyata kemudian telah melakukan satu kesalahan yang paling memuakan. Ki Wiradana telah berpihak kepada Jepang dengan mengorbankan kehidupan rakyatnya yang harus diperas untuk membiayai pasukan yang dibentuk untuk kepentingan Jepang. Tutup mulutmu, perwira Jepang itu berusaha untuk tidak mencampuri persoalan itu tiba-tiba saja membentak. Suaranya menggelegar seperti suara guruh oleh kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya. Sambi wulung mengerutkan keningnya. Lalu katanya, suaramu membuat aku terkejut. Hi, apakah kau salah seorang dari para perwira Jepang itu? Persetan, geram perwira itu. Lalu katanya, mulutmu memang harus disumbat dengan tumit. Baiklah, berkata Sambi wulung kemudian, aku akan berterus terang. Aku ingin membuktikan bahwa apa yang kalian lakukan sama sekali tidak memadai. Apakah artinya kepergian para pengawal tanah perdikan ini ke Pajang? Tidak lebih dari satu perbuatan bunuh diri yang bodoh. Wajah perwira Jepang itu menjadi merah membara. Sementara itu Sambi wulung masih berkata lebih lanjut, karena itu sebelum terlanjur, tinjau kembali rencana pengiriman pasukan ke Pajang itu. Apalagi anak-anak muda di Sembojan ini sebenarnya mempunyai tugas yang sangat berat bagi tanah perdikannya sendiri. Kenapa kalian tidak berbuat sesuatu bagi tanah perdikan kalian, justru melibatkan diri ke dalam pertentangan antara Jepang dan Pajang? Sementara itu rakyat tanah perdikan ini sendiri diperas habis-habisan untuk membiayai pasukan pengawal khusus yang tidak lebih daripada alat untuk menakut-nakuti rakyat itu sendiri dan yang kemudian sebagai batang-batang kayu bakar yang diselusupkan ke dalam api, jika kalian benar-benar pergi ke Pajang. Perwira Jepang itu ternyata tidak dapat menahan diri lagi. Dengan serta merta ia pun telah meloncat turun dari kudanya. Para pengawal tanah perdikan itu pun telah melakukan hal yang sama. Mereka pun telah berloncatan turun dan mengikat kuda-kuda mereka pada batang-batang perdu. Para petani yang melihat peristiwa itu menjadi gemetar. Mereka pun bergeser semakin lama semakin jauh. Namun rasa-rasanya ada yang mengikat mereka untuk tetap berada di tempat itu dan menyaksikan apa yang terjadi. Kelima orang itu pun dengan wajah yang marah mendekati ketiga orang yang telah dengan terbuka menantang mereka. Karena itu maka tidak ada langkah lain yang mereka ambil kecuali menangkap ketiga orang itu. Tetapi ketiga orang itu pun sudah bersiap. Namun Sambi Wulung masih berkata kepada para pengawal yang merupakan kekuatan yang sebenarnya di tanah perdikan ini. Kenapa selama ini kalian telah kehilangan kiblat sehingga kalian tidak lebih dari seekor kerbau yang dicocok hidungnya dan kemudian diterapkan di depan Wuluku dan dipekerjakan di sawah tanpa mempersoalkan martabatnya? Bukankah kalian masih lengkap dengan alar dan perasaan kalian sebagai anak-anak muda di tanah perdikan ini? Suara Sambi Wulung terputus. Perwira Jipang yang tidak dapat menahan kemarahannya itu tidak berkata sepatah pun lagi. Tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang Sambi Wulung dengan tumitnya ke arah mulut sebagaimana dikatakannya. Uhu, Sambi Wulung dengan tangkasnya menghindari, sehingga tumit perwira Jipang itu tidak benar-benar menyumbat mulutnya. Tidak ada yang sempat berbicara lagi. Sejenak kemudian orang-orang itu sudah terlibat di dalam perkelahian. Sambi Wulung harus menghadapi perwira Jipang yang marah itu, sementara Gandar dan Jati Wulung harus bertempur menghadapi masing-masing dua orang pengawal. Tidak ada masalah bagi Gandar dan Jati Wulung. Namun Sambi Wulunglah yang harus berhati-hati yang dihadapinya adalah seorang perwira dari Jipang. Yang kemudian bertempur dengan dasyatnya adalah memang Sambi Wulung. Ternyata perwira Jipang yang marah itu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Beberapa kali Sambi Wulung meloncat surut. Bukan karena ia benar-benar terdesak, tetapi semata metu untuk menempatkan diri pada keadaan yang mantap untuk melawan seorang perwira yang ternyata memang memiliki kemampuan yang tinggi. Perwira Jipang itu berusaha untuk dengan cepat mengakhiri perkelahian. Ia ingin menangkap orang itu dan menyerahkan kehadapan para pemimpin Tanah Perdikan. Orang itu tentu bagian dari kelompok-kelompok yang selama ini sengaja membuat kerusuhan di Tanah Perdikan ini. Jika kemudian para pemimpin Tanah Perdikan ini dapat membongkar kelompok ini, maka untuk seterusnya Tanah Perdikan Sembojan akan menjadi tenang. Keberangkatan pasukan kepajang tidak lagi tersendat-sendat karena adanya kekacauan yang selalu mengganggu Tanah Perdikan ini. Karena menurut perhitungan perwira Jipang itu, orang yang menjadi lawannya itu tentu mempunyai hubungan dengan para perampok yang pernah merampok saudagar emas dan merlian sebagaimana pernah diceritakannya kepadanya. Juga orang-orang yang pernah merampoki Wiradana sendiri sekembalinya dari pajang. Bahkan tentu orang-orang inilah yang telah menghimpun menjadi serombongan orang ngaman dengan seorang penari yang mirip dengan Nyai Wiradana yang hilang itu. Atau bahkan jika orang itu memang Nyai Wiradana, maka segalanya akan segera terbongkar. Namun agaknya perwira dari Jipang itu telah membentur kekuatan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Ternyata bahwa Sambi Wulung telah mengerahkan kemampuannya pula untuk mengimbangi perwira Jipang yang marah itu. Sambi Wulung mampu berloncatan secepat perwira Jipang itu meloncat. Dalam benturan kekuatan yang terjadi, maka kekuatan Sambi Wulung pun ternyata tidak berada di tataran yang lebih rendah dari perwira Jipang itu. Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin dasyat, bahkan para petani yang menyaksikan pertempuran itu seakan-akan justru mematung. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu, Gandar yang timpang itu harus bertempur melawan dua orang pengawal. Ia sama sekali tidak menemui kesulitan. Bahkan ia masih tetap dalam keadaan timpang yang dibuat-buatnya itu untuk menghilangkan ciri-ciri yang akan dapat dikenali oleh orang yang pernah mengenalnya sebelumnya. Jika orang-orang itu menyebut lawannya timpang, maka tidak ada seorang pun yang akan menduga bahwa lawannya itu adalah Gandar yang pernah datang ke rumah kepala tanah perdikan Smojan ini, berkata Gandar di dalam hatinya. Dalam pada itu, dua orang pengawal yang bertempur melawan Gandar itu menjadi haran. Orang yang timpang dan berpakaian lusuh itu ternyata mampu melawan mereka berpasangan. Bahkan nampaknya orang timpang itu sama sekali tidak perlu mengerahkan tenaganya untuk mengimbangi kedua lawannya yang telah sampai kepada puncak kemampuannya. Iblis timpang ini sangat menjengkelkan, berkata salah seorang pengawal itu. Kawannya tidak menyaut. Namun tiba-tiba saja ia telah mencabut pedang pendeknya. Uaha, desah Gandar. Kalian bersungguh-sungguh. Jika aku gagal menangkapmu, maka aku akan membunuhmu, geram salah seorang dari kedua orang pengawal itu. Kalian memaksa aku untuk melawan kalian dengan senjata pula, berkata Gandar. Lakukan, geram para pengawal itu. Tetapi Gandar tidak menjawab lagi, tetapi aku tidak membawa senjata apapun. Namun tiba-tiba Gandar berdesis, hi, aku tadi membawa tongkat kayu justru karena aku timpang. Tiba-tiba pula Gandar melenting dan dengan tangkasnya menggapai sebuah tongkat kayu yang memang dipakainya untuk menopang tubuhnya karena ia timpang, yang tersandar pada sebatang pohon jarak. Tetapi tongkat kayu itu bukanlah senjata, dan sama sekali tidak memadai untuk mengimbangi dua buah pedang pendek. Sehingga karena itu, maka salah seorang pengawal itu menggeram, kau sangka kami berdua tidak lebih dari sekelompok itik yang dapat digembalakan dengan tongkat kayu semacam itu. Gandar memperhatikan tongkatnya. Tidak lebih sepotong kayu yang diambilnya pada sebatang ranting di pinggir jalan. Hanya kecil, tetapi lebih panjang dari tombak pendek itu. Karena itu, maka katanya, tongkatku memang terlalu lemah untuk melawan pedang. Tetapi tongkatku lebih panjang dari pedang kalian sehingga dengan demikian, aku akan dapat menggapai tubuh kalian lebih dahulu sebelum pedang pendek kalian menyentuh tubuhku. Dan kau sangka tubuhku akan terkoyak oleh hujung tongkat kayumu yang tidak lebih kuat dari sebatang lidi geram salah seorang dari kedua pengawal itu. Aku menyadari. Tetapi dengan tongkat ini aku akan merasa lebih baik daripada tidak membawa tongkat sama sekali. Kedua pengawal itu benar-benar merasa terhina. Karena itu, maka keduanya tidak mau bertanya lagi. Keduanya segera mengacukan pedang pendeknya mengarah ke dada gandar. Bahkan seorang di antara mereka pun dengan serta merta telah meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi yang terjadi benar-benar tidak terduga. Demikian orang itu meloncat menyerang dengan pedang terjulur, maka tiba-tiba saja ia berteriak mengumpat. Dengan serta merta ia telah melenting surut sambil mengibaskan pedang pendeknya. Kawannya termangu-mangu. Namun kemudian terdengar orang timpang itu tertawa, Hi, aku masih mempunyai belas kasihan. Aku tidak mengenaimu tepat pada bijai matamu. Pengawal itu mengusap dahinya yang berdarah. Hanya beberapa lapis di atas matanya. Pengawal yang lain termangu-mangu. Tongkat yang kecil dan nampaknya tidak berarti itu ternyata mampu melukai kawannya di dahinya. Namun luka itu justru membuat pengawal itu bertambah marah. Sambil mengusap lukanya, maka pengawal itu telah melangkah mendekat lagi sambil menjulurkan pedangnya. Kau memanfaatkan kelengahanku, berkata pengawal itu. Ya, ternyata kelengahanmu adalah senjataku yang paling baik, justru karena aku tidak mempunyai senjata yang memadai. Untuk seterusnya aku akan mempergunakan senjata yang sama, jawab orang timpang itu. Persetan, pengawal itu mengeram dengan marah sekali. Namun ia menyadari, bahwa ia memang harus berhati-hati menghadapi orang yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi itu meskipun ia timpang. Dengan demikian kedua orang pengawal yang bertempur melawan gandar itu harus memperhatikan tongkatnya yang semula dianggapnya tidak berarti sama sekali. Namun sejenak kemudian, maka kedua pengawal itu harus memeras tenaga mereka. Gandar yang timpang itu bergerak semakin lama semakin cepat. Tongkat kayunya berputar-putar dan bahkan berdesing-desing di telinganya. Sekali-sekali terasa tongkat kayu itu menyentuh tubuh para pengawal yang bertempur berpasangan itu. Bahkan kemudian tongkat kecil itu telah menimbulkan perasaan sakit pada tubuh kedua orang pengawal itu. Tentu tidak dengan kemampuan sewajarnya, desis kedua pengawal itu di dalam hatinya, setelah beberapa kali terasa tongkat kecil itu membentur pedangnya dan sama sekali tidak patah. Bahkan rasa-rasanya sentuhan tongkat di tubuh mereka bagaikan sentuhan ujung tongkat baja yang kerasnya melampaui besi. Orang ini mampu menyalurkan kekuatan tenaga pedangnya pada tongkat kayunya, gumam pengawal itu di dalam hatinya. Sebenarnya lah kedua pengawal yang bersenjata pedang itu tidak mampu mengatasi putaran tongkat kayu yang nampaknya tidak lebih dari tongkat untuk menggembalakan itik di pinggir parit. Beberapa kali tongkat itu telah mengenai mereka dan bahkan menimbulkan luka-luka kecil, tetapi dari luka-luka kecil itu telah mengalir darah. Bahkan darah yang mengalir meskipun tidak banyak tetapi dari beberapa tempat itu telah menimbulkan kesan, seolah-olah para pengawal itu telah menjadi luka arang keranjang. Pakaian para pengawal yang bernoda darah hampir di segala tempat menumbuhkan kesan yang mengerikan, meskipun daya tahan para pengawal itu dapat mengatasi rasa sakit dari luka-luka kecil di beberapa bagian tubuhnya. Namun yang sulit untuk mengatasi adalah justru sakit hati para pengawal itu. Ujung tongkat kayu itu masih saja menyengat-nyengat dan menimbulkan luka-luka. Bahkan bukan saja di badan kedua pengawal itu, namun juga di kening dan dahi. Sebentar lagi, ujung tongkat kayu itu akan mengenai biji matamu, berkata Gandhar sambil tertawa. Persetan, geram salah seorang dari pengawal itu. Namun mulutnya segera terkatup karena ujung tongkat itu terlepas mengenai mulutnya dan dua buah giginya telah terlepas, sehingga mulutnya telah berdarah. Melihat darah meleleh dari sela-sela bibirnya, maka pengawal yang lain dengan cemas bertanya, kau memuntahkan darah. Apakah dadamu terluka? Sama sekali tidak, pengawal itu hampir berteriak, gigiku patah. Kawannya mengumpat, sedangkan Gandhar tertawa berkelanjangan. Sementara itu, Jati Wulung telah bertempur melawan dua orang pengawal bersenjata. Namun ternyata Jati Wulung telah membawa senjata yang khusus. Senjata yang tidak begitu banyak dipergunakan. Senjata janget yang dibelit rangkap tiga, dengan sebuah bandul timah di ujungnya. Ketika kedua lawannya menarik pedang pendeknya, sebagai ciri senjata para pengawal tanah perdikan yang dipergunakan di lingkungan tanah perdikannya, maka Jati Wulung telah mengurai janget rangkap tiganya yang dibelitkan di lambungnya, yang diberi bandul timah yang tidak begitu besar tidak lebih besar dari buah kemiri. Namun ketika bandul itu telah berputar di ujung janget, maka suaranya berdesing bagaikan seribu gansing yang berputar bersama-sama. Karena itu, maka kedua lawannya menjadi termangu-mangu. Namun mereka tidak dapat berbuat lain kecuali bertempur melawan bandul timah yang bagaikan selalu memburu mereka. Meskipun bandul timah itu hanya sekecil buah kemiri, namun sentuhannya telah membuat tulang bagaikan retak. Kulit dan daging menjadi biru kehitam-hitaman. Bahkan ketika bandul itu menyentuh kepala, maka kepala itu pun telah tumbuh bengkak sebesar bandul itu pula. Bahkan seandainya tidak dialasi dengan ikat kepala, maka tulang kepalanya lah yang akan retak. Dengan demikian, maka kedua orang pengawal yang bertempur melawan jati wulung itu pun segera mengalami kesulitan. Bandul itu bagaikan beterbangan mengelilingi kepala kedua orang pengawal itu, bahkan seluruh tubuhnya. Sekali-kali menyengat dan berdesing lagi semakin keras. Sementara itu, di lingkaran pertempuran yang lain, Sambi Wulung benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuannya. Perwira Jipang itu pun berkemampuan tinggi. Ia memiliki tenaga cadangan yang sangat besar, sehingga kekuatannya pun sering mengejutkan Sambi Wulung. Tetapi murid perguruan Guntur Geni itu ternyata memiliki bekal yang lebih rangkap. Pada saat-saat yang paling menentukan, Sambi Wulung telah menghentakkan tenaga cadangannya. Tidak saja melandasi kekuatannya yang menjadi bagaikan berlipat, tetapi tenaga cadangannya itu mampu mendorong pula kecepatannya bergerak. Sehingga dengan demikian, maka Sambi Wulung itu pun menjadi mampu bergerak semakin cepat. Sementara kekuatannya pun mampu mengimbangi kekuatan perwira Jipang yang telah mengerahkan tenaga cadangannya pula. Benturan-benturan kekuatan pun kemudian terjadi. Tetapi justru pada saat murid perguruan Guntur Geni itu mengetrapkan puncak kemampuannya dengan tenaga cadangannya, maka mulai nampak bahwa keseimbangan pun mulai berubah. Gandar yang sambil bertempur memperhatikan Sambi Wulung itu menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah cemas, bahwa hanya melawan seorang di antara 20 perwira Jipang yang berada di tanah perdikan Sembojan, Sambi Wulung akan mengalami kesulitan. Tetapi kemampuan puncak Sambi Wulung ada pada pedangnya yang tidak dibawanya dalam kesempatan seperti ini, berkata Gandar yang tahu bagaimana dasyatnya kekuatan pedang yang bergabung dengan ilmu yang ada di dalam diri Sambi Wulung itu. Pedang yang pernah membentur kemampuan ilmu yang sulit dicari bandingnya yang ada di dalam diri Kiai Badra. Dengan demikian, maka perlahan-lahan Sambi Wulung dapat mendesak lawannya. Kecepatannya bergerak membuat lawannya menjadi bingung. Justru pada saat kemampuan lawannya yang dikerahkan dengan sepenuh tenaganya telah mulai surut. Perlahan-lahan tetapi pasti Sambi Wulung telah mendesak lawannya. Perwira yang terpilih dan dikirim oleh Jipang untuk menyusun pasukan yang kuat di tanah perdikan itu tidak mampu mengimbangi kecepatan gerak dan ketahanan kekuatan orang yang dianggapnya orang kebanyakan saja. Karena itulah, maka beberapa kali perwira dari Jipang itu harus meloncat surut. Loncatan-loncatan panjang Sambi Wulung kadang-kadang memang mengejutkannya, sehingga justru pada saat ia meloncat surut, Sambi Wulung memotongnya sambil mengayunkan tangannya mendatar. Tetapi perwira dari Jipang itu pun masih sempat pula menangkisnya. Dengan menekuk tangannya pada sikunya untuk melindungi wajahnya. Tangan Sambi Wulung yang terayun mendatar ke arah wajah perwira Jipang itu telah membentur tangan lawannya. Namun ternyata bahwa perwira Jipang itu harus meloncat surut sambil menyeringai menahan sakit. Tetapi Sambi Wulung tidak melepaskannya. Ia pun meloncat memburunya sambil menjulurkan kakinya ke arah lambung. Perwira Jipang itu masih harus meloncat surut lagi. Namun agaknya ia tidak lagi mempunyai kesempatan. Gerak Sambi Wulung rasa-rasanya menjadi semakin cepat justru pada saat geraknya sendiri mulai menjadi lamban. Karena itu, maka tidak ada jalan lain bagi perwira Jipang itu. Meskipun agak menyinggung harga diri namun perwira dari Jipang itu telah menarik pedang pendek sebagaimana pedang yang dibawa oleh para pengawal. Sambi Wulung tertegun sejenak. Ia mengurungkan niatnya untuk meloncat memburu. Seperti gandar, maka ia tidak membawa senjata untuk menghadapi pedang pendek perwira dari Jipang itu. Karena itu, maka ia harus menghadapi pedang pendek itu hanya dengan kemampuannya bergerak cepat. Tetapi adalah tidak diduganya bahwa tiba-tiba Jati Wulung bertanya, Hih, Kakang. Apakah kau memerlukan pedang pendek seperti yang dipakai oleh perwira Jipang itu? Sambi Wulung termangu-mangu. Namun sebelum Sambi Wulung menjawab, Jati Wulung telah bergerak lebih dahulu. Dengan cepat ia mengayunkan jangetnya melampaui kesadaran orang-orang tanah perdikan Sembojan yang bertempur melawannya. Karena itulah, maka jangetnya telah melilit pergelangan tangan salah seorang di antara mereka. Satu hentakan telah membuat pengawal itu terkejut sekali. Tangannya yang terjerat itu terasa sakit sekali, sementara pedangnya bagaikan dihentakan dan terlepas dari tangannya. Dengan cepat ia berusaha meloncat meraih pedangnya. Tetapi adalah di luar kemampuannya untuk menghindar dan menangkis ketika kaki Jati Wulung telah menghantamnya dan melemparkannya beberapa langkah. Pengawal yang lain pun berusaha untuk dengan cepat memburunya. Namun Jati Wulung bergerak lebih cepat. Jangetnya bergeletar dan tiba-tiba saja telah membelit kaki pengawal itu. Satu hentakan telah membuat pengawal itu terpelanting jatuh. Demikian kerasnya dan di luar dugaan, maka ternyata pedang pengawal itu telah menggores tubuhnya sendiri. Luka itu tidak begitu dalam, tetapi darah pun telah mengalir pula dari luka itu. Pada saat yang demikian, perwira Jipang itulah yang dengan tangkasnya telah menyerang Sambi Wulung. Tetapi Sambi Wulung tidak lengah. Ia pun mampu menghindar secepat datangnya. Serangan. Pedang yang terjulur sama sekali tidak menyentuh tubuhnya. Namun perwira dari Jipang itu tidak ingin memberi kesempatan kepada lawannya. Demikian serangannya gagal, maka dengan serta merta ia pun memutar pedangnya. Menyamping menyambar dada Sambi Wulung. Tetapi Sambi Wulung justru mempergunakan kesempatan itu untuk melenting mengambil jarak. Ia tidak ingin mendesak tanpa dapat mengambil ancang-ancang untuk memberikan perlawanan atas lawannya yang bersenjata pedang. Namun sementara itu terdengar suara Jati Wulung, jangan terlalu memberikan hati kepadanya. Waktu kita tidak terlalu banyak. Kita tidak ingin terlalu lama berada di sini. Sambi Wulung berpaling sejenak. Pada kesempatan itulah, Jati Wulung telah melemparkan pedang yang berhasil dirampasnya dari lawannya. Dengan tangkas Sambi Wulung menangkap pedang itu. Tepat pada saat serangan datang, sehingga ia masih sempat melenting menghindar. Namun kemudian, ketika keduanya telah bersiap untuk bertempur kembali, keduanya telah sama-sama menggenggam pedang di tangan. Bagaimanapun juga perwira dari Jipang itu menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa orang yang berpakaian lusuh itu mempunyai kelebihan daripadanya. Karena itu, maka untuk selanjutnya ia harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan. Namun perwira dari Jipang itu tidak akan undur selangkah pun. Ia telah bertekad untuk menangkap orang itu. Apapun yang terjadi ia harus bertempur terus sebagaimana diajarkan pada jajaran prajurit Jipang. Tetapi ternyata bahwa Sambi Wulung pun tidak ingin pertempuran itu menjadi berkelanjangan. Jika datang lagi sekelompok pengawal yang lebih besar, atau satu di antara mereka sempat membunyikan isyarat kentongan yang terdapat di setiap gardu, maka akibatnya akan menjadi semakin sulit. Karena itu, maka ia pun telah mengerahkan kemampuannya bermain pedang meskipun ia tidak mempergunakan pedangnya sendiri. Pedang pendek yang merupakan ciri para pengawal di Tanah Perdikan Semojan itu pun telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Putarannya berdesing menyambar-nyambar. Semakin lama semakin cepat, sehingga perwira dari Jipang yang kemampuannya mulai susut itu menjadi semakin gelisah, karena arah serangan Sambi Wulung yang semakin membingungkan. Sementara Sambi Wulung berusaha untuk segera mengakhiri pertempuran itu, maka Gandar dan Jati Wulung telah kehilangan lawan-lawannya. Para pengawal Tanah Perdikan Semojan itu sama sekali sudah tidak mampu melawan lagi. Ada di antara mereka yang berusaha untuk mencapai kudanya agar dapat memberikan isyarat kepada kawan-kawannya, tetapi Bandul Timah yang hanya sekecil buah kemiri itu telah mengenai matuk kakinya, sehingga rasa-rasanya kakinya telah menjadi lumpuh. Keempat pengawal yang sudah tidak berdaya lagi itu hanya dapat menyaksikan pertempuran antara perwira Jipang dengan Sambi Wulung dengan jantung yang berdebar-debar. Mereka mengharap bahwa perwira Jipang itu akan dapat memenangkan pertempuran itu dan kemudian mampu mengalahkan kedua orang pengembara yang lain. Namun perwira Jipang itu pun tidak berpengharapan lagi ketika tubuhnya mulai terluka. Meskipun darah yang menitik dari tubuhnya itu menjadikannya semakin garang, tetapi kekuatannya pun menjadi semakin cepat susut. Sementara itu, Gandar yang berdiri di antara kedua lawannya yang sudah tidak berdaya itu pun kemudian berkata, ada keinginan untuk sekali-kali membunuh pengawal tanah perdikan Sembojan. Tetapi jika aku melakukannya, agaknya sangat kurang bijaksana. Karena itu, maka biarlah kalian tetap hidup untuk menjadi saksi dari satu kenyataan, bahwa kalian bukan apa-apa. Perwira dari Jipang itu pun bukan apa-apa. Pengawal itu mengeram. Namun mereka benar-benar sudah tidak berdaya. Tulang-tulangnya bagaikan terlepas sendi-sendinya, sementara luka-lukanya yang kecil tetapi tersebar di seluruh tubuhnya itu terasa menjadi sangat pedih terkena oleh keringat mereka sendiri. Sementara itu, lawan Jati Wulung yang seorang telah menjadi pingsan, sementara yang lain terbaring dengan kaki yang bagaikan lumpuh. Pada saat-saat terakhir, maka pedang Sambi Wulung telah beberapa mengoyak tubuh perwira Jipang itu. Darah pun semakin banyak mengelir. Namun perwira itu sama sekali tidak menghentikan perlawanannya. Gila, geram Sambi Wulung. Namun demikian sebenarnya lah bahwa ia tidak ingin membunuh. Yang dilakukannya hanya sekadar melukai lawannya untuk menghentikan perlawanannya. Betapa garangnya perwira dari Jipang itu, namun ternyata bahwa pada satu saat, batas kemampuannya itu pun telah dilampauinya. Karena itu, maka tubuhnya semakin lama menjadi semakin lemah. Selain karena perwira itu telah menitikan banyak darah, ia pun benar-benar telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya sehingga pada saatnya telah terperas habis. Dengan demikian, maka pada saatnya, orang Jipang itu seakan-akan sudah tidak mampu lagi mengayunkan pedangnya. Pada saat yang demikian, maka Sambi Wulung pun telah melepaskan lawannya. Beberapa langkah ia mundur sambil memandangi perwira Jipang yang terhuyung-huyung itu. Namun dengan garangnya perwira Jipang itu menggeram, akhir dari pertempuran adalah kematian. Aku masih hidup sehingga aku masih akan sanggup melawan dan bahkan membunuhmu. Tetapi Sambi Wulung menjawab, semua orang yang menyaksikan perkelahian ini akan dapat mengatakan, siapa yang kalah dan siapa yang menang. Kesombongan yang demikian sama sekali tidak ada harganya. Tetapi jika kau ingin mati, kau dapat membunuh dirimu sendiri, karena kau juga menggenggam pedang. Kau dapat menusuk tenggorokanmu atau kau dapat menusuk ke arah jantungmu. Gila, geram perwira dari Jipang itu. Pengecut. Jika kau prajurit, kau harus berani melihat darah dan melihat lawanmu mati terkapar di tanah. Aku bukan prajurit. Aku mencari kemenakanku. Tidak lebih, berkata Sambi Wulung. Namun kemudian katanya, tetapi aku memang berbohong. Aku tidak sedang mencari Iswari, tetapi aku ingin mengabarkan bahwa Iswari masih hidup. Aku tidak peduli. Aku tidak berkepentingan dengan perempuan cengeng itu. Tetapi aku berkepentingan dengan kekuatan yang tersimpan di tanah perdikan ini, teriak perwira Jipang itu. Tetapi kalian telah gagal untuk menempa mereka. Lihat keempat pengawal itu tidak berarti sama sekali menghadapi kawan-kawanku. Itukah hasil dari kerjamu di sini? Dengan orang-orang semacam itukah kalian akan pergi ke pajang, menghadapi prajuritnya Adipati Hadiwijaya? Sebutlah nama kakek nenekmu. Kau hanya akan mengirimkan tubuh-tubuh yang akan menjadi mayat di pajang kelak. Sementara tenaga anak-anak muda ini sangat dibutuhkan bagi tanah perdikannya. Tutup mulutmu, teriak orang Jipang itu. Sambi Wulung tidak menjawab. Tetapi dipandanginya Gandhar sambil berkata, Marilah. Kita tinggalkan tempat ini. Gandhar mengangguk sambil menjawab, Baiklah. Kita sudah terlalu lama berada di tanah perdikan Sembojan. Hi, apakah kalian orang pajang berteriak orang Jipang itu pula? Kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan pajang, berkata Sambi Wulung. Lalu, maaf kisana. Kami terpaksa membawa kuda kalian. Kami memerlukannya. Tetapi yang lebih penting, kami akan dapat meninggalkan tempat ini dengan bebas tanpa diburu oleh isyarat yang akan kalian bunyikan. Tidak, teriak perwira dari Jipang itu. Kalian tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Sambi Wulung berpaling ke arahnya. Tetapi perwira itu justru terhuyung-huyung. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Tetapi perwira itu masih tetap bertahan. Sorot matanya yang kabur itu masih tetap menyalakan kebencian. Sambi Wulung menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada gandar dan adik seperguruannya, Marilah. Kita tinggalkan tempat ini. Ketiga orang itu pun kemudian melangkah menuju ke kuda-kuda yang tertambat. Sementara itu perwira dari Jipang itu berteriak kepada kedua orang petani yang berdiri termangu-mangu. Cegah mereka. Cegah mereka. Cepat, pengecut. Tetapi kedua orang petani yang menyaksikan perkelahian itu dengan jantung yang berdegupan sama sekali tidak beringsut. Dengan langkah-langkah yang tenang ketiga orang yang telah melawan para pengawal dan seorang perwira Jipang itu pun menuju dan kemudian meloncat ke punggung-punggung kuda. Mereka memerlukan tiga ekor kuda. Tetapi dua ekor kuda yang lain pun ternyata tidak mereka tinggalkan. Aku terpaksa membawanya pula, berkata Sambi Wulung. Sejenak kemudian kuda-kuda itu pun mulai bergerak. Sementara perwira dari Jipang itu berteriak, tangkap mereka. Tetapi suaranya hilang di telan angin yang bertiup semakin kencang di bulat itu. Yang kemudian terdengar adalah derap kaki-kaki kuda. Sedangkan pandangan mata perwira Jipang yang terluka itu menjadi semakin kabur, sehingga akhirnya perwira itu telah jatuh berlutut, dan bahkan kemudian jatuh terguling di tanah. Ternyata ia pun telah menjadi pingsan. Dalam pada itu, seorang pengawal yang kakinya bagaikan lumpuh, namun masih memiliki kesadaran sepenuhnya itu pun berteriak kepada para petani itu. Cepat lari ke padukuhan terdekat. Panggil para pengawal yang bertugas dan bunyikan isyarat, agar semua pengawal bersiap. Perwira itu memerlukan pertolongan dengan cepat. Demikian juga kawan-kawan yang lain. Petani itu masih termangu-mangu. Namun pengawal itu sekali lagi membentak, lakukan. Atau kalian harus dianggap menentang para pengawal. Kedua orang petani itu menyadari, apa yang harus dilakukannya. Karena itu, maka mereka pun segera berlari ke padukuhan terdekat. Sejenak kemudian telah terdengar isyarat kentongan dalam nada titir. Suaranya merambat dari satu padukuhan ke padukuhan lain. Sehingga dengan demikian, maka para pengawal di semua padukuhan telah bersiap-siap karenanya menghadapi segala kemungkinan. Namun mereka masih belum jelas, apakah yang sebenarnya telah terjadi di Tanah Perdikan Sembojan. Namun sementara itu, ketiga orang yang telah berhasil mengganggu para pengawal itu telah memacu kuda-kuda yang berhasil mereka rampas menuju ke jalan keluar dari Tanah Perdikan Sembojan. Namun mereka telah memilih jalan-jalan sempit yang tidak mendapat pengawasan langsung dari para pengawal Tanah Perdikan yang tentu telah bersiaga karena suara kentongan yang telah bergema di seluruh Tanah Perdikan. Karena itu, ketika sekelompok pemimpin Tanah Perdikan Sembojan dan beberapa orang perwira Jipang berderap melintasi jalan-jalan bulak menuju ke tempat kejadian, maka Sambi Wulung dan kawannya telah meninggalkan Tanah Perdikan. Yang terjadi kemudian adalah kesibukan yang luar biasa di Tanah Perdikan itu. Dengan tergesa-gesa maka perwira Jipang yang terluka itu telah dibawa ke Banjar Padukuhan terdekat untuk mendapat perawatan yang lebih baik. Sementara itu wajah Kirang Gagupit tak menjadi gelap. Kirandu Keling pun merasa sangat terhina karena peristiwa yang baru saja terjadi itu. Para pengawal Tanah Perdikan itu tidak dapat berbohong tentang apa yang telah terjadi, karena ada dua orang petani yang menyaksikan peristiwa itu. Sementara kedua orang petani itu sudah memberikan keterangan lebih dahulu tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Bahkan perwira Jipang yang terluka agak parah itu pun ternyata telah memberikan laporan yang sebenarnya pula ketika ia telah menyadari tentang apa yang terjadi atas dirinya. Kita tidak perlu menyembunyikan kenyataan ini, berkata perwira Jipang itu. Aku kira orang-orang ini pula lah yang telah merampas kuda dua orang pengawal sebelumnya. Tetapi sudah tentu mereka tidak perlu datang dengan sekelompok orang. Ternyata seorang di antara mereka mampu mengalahkan dua orang pengawal tanpa mengalami kesulitan apapun juga dengan senjata yang sangat sederhana. Keempat pengawal yang tidak berdaya menghadapi dua orang di antara ketiga orang yang tidak dikenal itu hanya dapat menundukkan kepala mereka. Perwira Jipang itu dengan gamblang menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga keterangannya tidak berbeda dengan keterangan yang telah diberikan oleh para petani yang menjadi saksi dari peristiwa itu. Jadi orang itu memiliki kemampuan melampaui kemampuan para perwira dari Jipang bertanya Rangga Gupita. Ya, jawab perwira itu dengan jujur. Bahkan agaknya orang itu masih mampu meningkatkan kemampuannya. Apakah orang-orang itu para perwira dari Pajang bertanya Rangga Gupita? Aku kira tidak. Aku mengenal para perwira Pajang. Ketiga orang itu bertempur dengan kero mereka sendiri yang tidak mirip dengan sikap dan tata gerak para perwira Pajang, jawab perwira itu. Mungkin mereka adalah petugas sandi dari Pajang yang mempunyai kero sendiri dalam melaksanakan tugas mereka, termasuk ciri-ciri mereka, berkata Rangga Gupita. Mungkin. Sebagaimana kau yang mungkin mempunyai gaya yang jauh berbeda dengan prajurit Jipang pada umumnya, berkata perwira yang terluka parah itu. Namun kemudian katanya, tetapi satu hal yang bagiku aneh. Orang-orang itu tidak mau membunuh seorang pun di antara kami. Dalam keadaan yang tidak berdaya, kami telah mereka tinggalkan. Apakah hal itu mungkin dilakukan oleh orang-orang Pajang? Rangga Gupita mengerutkan keningnya. Katanya, jika orang itu orang Pajang, mungkin ia tidak akan membunuh para pengawal. Tetapi kau yang dikenalnya sebagai seorang perwira Jipang tentu tidak akan mendapat kesempatan untuk tetap hidup. Bahkan mungkin dengan kero yang mengejutkan. Perwira Jipang itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia bergumam, aku sependapat. Jika orang itu orang Pajang mungkin aku sudah dicincangnya, perwira itu terdiam sejenak, lalu, ada segi yang lain yang harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh di tanah perdikan ini. Rangga Gupita mengerutkan keningnya, apa itu ia bertanya. Perwira Jipang itu menjadi ragu-ragu. Tetapi karena tidak ada orang lain yang berada di dekat Rangga Gupita yang menungguinya, ia pun berkata perlahan-lahan, agaknya persoalan keluarga Ki Wiradana telah mengundang pertentangan di tanah perdikan ini. Ki Wiradana telah melakukan satu kesalahan atas keluarganya, sehingga ada pihak yang merasa tersisi dari lingkungan keluarga pemangku jabatan kepala tanah perdikan ini. Orang-orang itu telah menyebut-nyebut nama Iswari. Istri Ki Wiradana yang tua. Sedang mereka telah mengutuk Nyai Wiradana yang sekarang. Mereka menyebut-nyebutnya sebagai penari janggrung. Rangga Gupita mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia justru tersenyum. Katanya, itu adalah persoalan Ki Wiradana. Tetapi istrinya yang sekarang memang sangat cantik, meskipun barangkali ia adalah bekas penari jalanan. Tetapi ia bukan penari sebagaimana penari jalanan kebanyakan. Perwira Jipang itu memandang Ki Rangga Gupita dengan tajamnya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, bukan penari jalanan kebanyakan yang bagaimana yang kau maksud? Sudahlah, kita tidak usah membicarakan persoalan di keluarga lain, potong Rangga Gupita. Aku tidak membicarakan urusan keluarga orang lain jika hal ini tidak menyangkut tugas kita di tanah perdikan ini. Hi, kau lihat salah satu akibatnya telah terjadi atasku dan barangkali masih akan terjadi beberapa peristiwa yang lebih besar lagi. Menilik sikap dan kemampuan mereka, maka mereka akan dapat melakukan langkah-langkah yang lebih besar dari yang sudah dilakukan sambil bergurau ini, jawab perwira itu. Jangan cemas. Persoalan keluarga itu akan segera teratasi. Kau lihat di sini ada Kirandu Keling. Apakah kau belum pernah mendengar bahwa Kirandu Keling adalah orang yang sulit untuk dicari duanya? Ia memiliki kemampuan sebagaimana patih mantahun. Serahkan persoalan keluarga itu kepadanya dan kepada saudagar emas berlian yang juga berada di sini. Saudagar yang pernah dirampok dan tidak mampu mempertahankan miliknya itu? Kau kira bahwa perampok itu tidak ada hubungannya dengan ketiga orang yang aku jumpai itu? Juga yang telah merampas kedua ekor kuda pengawal yang terdahulu. Bahkan aku mengira bahwa serombongan pengaman dengan penari yang mirip dengan Nyai Wiradana itu bukan satu kebetulan. Dan bahwa penari itu mungkin Nyai Wiradana itu sendiri, berkata perwira itu. Hi, kenapa kau telah memasuki persoalan keluarga Ki Wiradana terlalu dalam? Sudahlah. Jangan kau pikirkan. Aku tidak menyalahkan Ki Wiradana dan siapapun juga dalam persoalan keluarga itu. Tetapi yang penting, kita harus menyiapkan sepasukan pengawal yang kuat menuju ke Pajang. Prajurit Jipang yang berangkat langsung ke Pajang sudah ada di tempat yang ditentukan. Sementara Pajang sekarang telah lemah karena sepasukan yang kuat telah meninggalkan Pajang untuk ditempatkan di sebelah barat. Mengawan sore berhadapan dengan pasukan Jipang yang membayangi demat, berkata Rangga Gupita. Perwira Jipang yang terluka itu termangu-mangu. Tetapi ia tidak sependapat bahwa persoalan keluarga Ki Wiradana diabaikan dari persoalan tanah perdikan itu dalam keseluruhan. Karena ternyata bahwa persoalan keluarga itu pada akhirnya akan menjadi sangat mengganggu. Kirang Gupita melihat keragu-raguan membayang di wajah perwira yang terluka itu berkata hampir berbisik, Dengar! Kau tidak boleh terseret oleh arus perasaanmu. Yang penting kita berhasil menyusun satu pasukan untuk menyerang Pajang. Jangan hiraukan apa yang kemudian terjadi di tanah perdikan ini. Itu bukan persoalanmu, bahkan seandainya tanah perdikan ini akan hancur karena persoalan keluarga Ki Wiradana itu, asal pasukan yang kita perlukan sudah berangkat menuju Pajang. Satu langkah yang harus cepat kita lakukan sebelum terlambat. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk kecil ia berkata, Aku mengerti. Serahkan persoalan kecil itu kepada Ki Wiradana, Warsi dan Ki Randu Keling sendiri, Desis Ki Rangga Gupita. Perwira itu mengerutkan keningnya. Namun ia tidak mengatakan sesuatu lagi. Yang kemudian sibuk mempersoalkan ketiga orang yang tidak dikenal itu adalah keempat pengawal yang telah dikalahkan oleh dua orang di antara orang-orang yang tidak dikenal itu. Mereka pun merasa heran, bahwa orang-orang itu telah meninggalkan mereka justru ketika mereka sudah tidak berdaya. Seperti yang pernah terjadi, orang-orang itu sama sekali tidak membunuh. Demikian juga orang yang telah merampas kuda para pengawal yang terdahulu. Ketika dua orang pengawal yang lebih dahulu pernah kehilangan kudanya itu mengunjungi keempat kawannya yang terluka itu, maka di luar sadar mereka telah berbincang tentang peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Apakah benar waktu kalian telah dirampok oleh sekelompok orang yang terdiri dari banyak orang bertanya salah seorang dari para pengawal yang terluka itu? Kedua orang pengawal itu saling berpandangan. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, Tidak. Sebenarnya hanya dua orang sajalah yang mencegat kami dan merampas kuda-kuda kami. Waktu itu kami merasa malu bahwa kami, pengawal yang sudah terlatih secara khusus masih dikalahkan oleh orang-orang tidak dikenal. Tetapi setelah seorang di antara para perwira Jepang itu juga dikalahkan, maka aku baru yakin bahwa orang-orang itu memang memiliki ilmu yang bukan tandingan kami. Keempat orang yang terluka itu mengangguk-angguk. Bahkan kemudian pembicaraan mereka pun telah meremblet pada pengertian-pengertian yang sengaja dilontarkan oleh orang-orang yang selalu mengganggu ketertiban di tanah perdikan itu. Aku semakin yakin bahwa mereka mempunyai hubungan dengan Nyai Wiradana yang hilang itu. Ada semacam dendam yang tersirat di hati mereka kepada Nyai Wiradana yang sekarang, tiba-tiba seorang di antara para pengawal itu berdesis. Aku sudah lama tertarik kepada persoalan ini, berkata pengawal yang lain. Jika sekali lagi aku bertemu dengan mereka, aku ingin berbicara. Tidak berkelahi. Para pengawal yang lain agaknya sependapat dengan kawannya itu. Namun mereka tidak mengucapkannya. Dalam pada itu, peristiwa yang telah terjadi dengan seorang perwira Jepang dan empat orang pengawal itu benar-benar telah menarik perhatian. Beberapa orang pengawal mulai memikirkan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang tidak dikenal itu. Apakah cukup besar manfaatnya jika mereka pergi ke pajang bersama dengan sepasukan pengawal yang kuat? Apakah kepergiannya itu akan dapat memberikan arti bagi tanah perdikan Sembojan? Namun tidak seorang pun di antara mereka yang berani mempertanyakannya, meskipun ada juga yang berani membisikkan ke telinga kawan-kawannya terdekat. Yang kemudian menjadi pusat perhatian tetangga-tetangganya adalah kedua orang petani yang melihat sendiri apa yang telah terjadi di bulak di siang hari itu. Satu perkelahian yang membuat mereka menjadi pening. Tetapi ternyata orang-orang yang tidak dikenal itu memenangkan perkelahian, berkata salah seorang dari mereka. Tetapi yang menarik adalah kata-kata mereka pada saat-saat terakhir, berkata yang lain. Menurut orang-orang itu, maka mereka meyakini bahwa Nyai Wiradana itu masih hidup. Itu tentu benar, tiba-tiba seorang di antaranya menyaut. Penari itu tentu Nyai Wiradana. Kau sudah melihatnya bertanya petani yang menyaksikan perkelahian di tengah bulak itu. Sudah. Kami, hampir seisi padukuhan ini pernah melihat perempuan yang mirip Nyai Wiradana itu. Sebagai seorang penari ia nampak sangat cantik. Lebih cantik dari Warsi, berkata tetangganya itu. Bahkan ia pun bertanya, apakah kau belum pernah melihatnya? Aku kira kau pun pernah ikut berkerumun di pojok padukuhan itu ketika rombongan itu kebar. Bahkan ketika rombongan itu diminta untuk melakukan pertunjukan di rumah Kisanu, kau juga ada di sana. Ya, aku juga pernah melihatnya, jawab petani itu. Dan aku pun sependapat, bahwa penari itu adalah Nyai Wiradana. Tidak lain. Seandainya ia tidak mengaku maka itu tentu sekadar satu langkah yang kurang kita mengerti. Tetapi bahwa ia berada di jalan-jalan sambil menari itu tentu dengan satu maksud tertentu yang lebih jauh dari sekadar menyindir. Orang-orang yang mendengarkan keterangan itu mengangguk-angguk. Agaknya orang-orang di padukuhan itu dapat saling mendekatkan pendapat mereka tentang penari yang mirip dengan Nyai Wiradana itu. Adalah di luar kehendak mereka, bahwa telah terbersih di dalam hati mereka, mengharapkan penari itu datang kembali ke padukuhan itu. Tetapi jika rombongan itu berani mendekati padukuhan, maka mereka tentu akan ditangkap orang-orang itu pun merasakan kecemasan pula tentang rombongan itu. Namun kedua petani yang melihat ketiga orang yang tidak dikenal itu bertempur, maka mereka menduga, bahwa ketiga orang itu merupakan sebagian dari para penabuh gamelhan yang mengiringi penari yang mirip dengan Nyai Wiradana itu. Tentu sulit untuk menangkap mereka, berkata petani itu di dalam hatinya. Tetapi mereka pun sadar, jika dikerahkan 200 orang pengawal khusus dan 20 orang perwira dari Jepang, maka mereka mungkin akan dapat ditangkap. Namun dengan demikian, maka rasa-rasanya hubungan perasaan Nyai Wiradana yang hilang itu tidak terputus lagi karena mereka tidak begitu banyak berhubungan dengan Nyai Wiradana yang sekarang, karena Nyai Wiradana jarang sekali berada di antara rakyat Tanah Perdikan Sembojan sebagaimana Ki Wiradana yang hanya berada di dalam lingkungan tertentu saja. Yang nampak pada rakyatnya adalah bahwa Tanah Perdikan Sembojan kemudian menjadi Tanah Perdikan yang kuat, yang mempunyai pasukan pengawal yang terlatih baik, tidak ubahnya para prajurit pajang dan Jepang. Namun untuk membiayai pengawal yang sekian banyaknya itu, rakyat Tanah Perdikan Sembojan harus memeras keringat dan bekerja keras. Tetapi sementara itu, peristiwa yang terjadi di bulak itu bagi para perwira Jepang merupakan satu dorongan untuk segera menentukan langkah-langkah yang cepat. Kita tidak perlu memikirkan keadaan Tanah Perdikan ini, berkata Ki Rangga Gupita. Aku memang pernah berkata kepada Ki Wiradana agar sebelum kita berangkat ke pajang tanah ini harus dibersihkan dahulu. Tetapi sudah tentu kita tidak akan mengorbankan kepentingan Jepang. Jika keadaan Tanah Perdikan ini justru menjadi semakin kalut, maka biarlah kita menyerahkannya kepada Ki Wiradana sepeninggal kita. Ki Randu Keling tentu tidak akan berkeberatan, karena Ki Randu Keling juga lebih memperhatikan kepentingan Jepang daripada Tanah Perdikan ini. Namun kita akan memberikan beberapa pesan seolah-olah kita benar-benar memikirkan keadaan Tanah Perdikan ini. Seolah-olah dengan prihatin kita berangkat dan membagi perhatian kita untuk pajang dan untuk Tanah Perdikan ini. Beberapa orang perwira yang tertua yang diajak berbicara Ki Rangga itu mengangguk-angguk. Agaknya mereka sependapat, bahwa mereka tidak boleh terlalu lama membiarkan pasukan Jepang yang mendekati pajang dari arah yang lain menunggu dan tidak berbuat apa-apa. Dalam kejemuan para prajurit yang sudah siap untuk bertempur akan dapat berbuat hal-hal yang aneh-aneh di luar perhitungan para pemimpin mereka. Dengan demikian, maka Ki Rangga Gupita dan para perwira tertua telah mempersiapkan pasukannya. 200 orang pengawal khusus telah disiapkan hampir semuanya, meskipun untuk mengelabui Ki Wiradana agar mereka dianggap memperhatikan semua kepentingan, telah diputuskan untuk ditinggalkan sebanyak 25 orang yang akan memimpin para pengawal di padukuhan-padukuhan. Di samping mereka akan diberangkatkan juga pengawal yang dipilih dari para pengawal yang terdapat di padukuhan-padukuhan. Justru dalam jumlah berlipat ganda dari para pengawal khusus itu. Namun para pengawal dari padukuhan-padukuhan itu telah pernah mendapat latihan-latihan pula dari kawan-kawan mereka yang termasuk para pengawal khusus, sehingga mereka pun akan mampu menyesuaikan diri dengan medan yang akan mereka hadapi, di samping kesediaan para pemimpin pasukan Jipang untuk membaur sekelompok pasukan mereka di antara para pengawal tanah perdikan sebojan itu. Ki Wiradana sudah tidak dapat berbuat lain daripada menyerahkan anak-anak muda terbaik tanah perdikan itu kepada Jipang. Pada saat-saat dia ragu-ragu, maka Warsi pun telah menekankan kepadanya bahwa pasukan itu harus berangkat ke pajang. Mereka harus menghancurkan pajang di tempat mereka sendiri. Bukan tanah perdikan itulah yang akan menjadi ajang pertempuran yang mengerikan. Namun dalam pada itu, sebelum pasukan yang disusun itu berangkat meninggalkan tanah perdikan, maka Ki Rangga menganggap perlu untuk meningkatkan kesiapan jiwani dari pasukan, baik yang berangkat ke pajang, maupun yang akan tinggal di tanah perdikan. Satu pertanggung jawaban, berkata Ki Wiradana kepada para pemimpin tanah perdikan. Kami telah menggunakan uang yang kami pungut dari rakyat, karena itu biarlah mereka menyaksikan kekuatan yang dibangun dengan mempergunakan uang mereka itu. Dengan demikian mereka mengerti, bahwa pajak yang mereka bayar ternyata tidak sia-sia. Demikianlah, pada hari yang ditentukan, di sebuah arna yang cukup luas di luar padukuhan induk tanah perdikan telah diselenggarakan permainan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Permainan yang hanya dilakukan di alun-alun pajang, jipang dan kadipaten-kadipaten lain dan yang lebih besar lagi di lemak. Sodoran dan beberapa permainan ketangkasan daripada pengawal, berkata orang-orang tanah perdikan yang menjadi ramai. Sejak matahari terbit di tempat yang sudah dipasang gawar berkeliling itu, menjadi ramai dikunjungi oleh orang-orang tanah perdikan. Laki-laki perempuan, tua muda, bahkan hampir semua orang dari padukuhan induk dan sebagian besar dari penghuni tanah perdikan itu. Mereka berkumpul di arah-arah yang luas, yang biasanya menjadi tempat anak-anak tanah perdikan itu menggembala kambing, lembu dan kebau, untuk menyaksikan suatu pertunjukan yang belum pernah mereka lihat. Bahkan kesempatan itu merupakan kesempatan yang baik pula bagi orang-orang tanah perdikan itu yang berjualan makanan. Jauh sebelum matahari terbit, mereka sudah mencari tempat yang dianggap paling baik untuk menjajakan jualannya, karena menurut pendengaran mereka, permainan ketangkasan para pengawal itu akan berlangsung sampai sore. Satu di antara pertunjukan yang akan menjadi paling menarik adalah pertunjukan membunuh seekor harimau yang dilakukan hanya oleh tiga orang pengawal bersenjata pedang pendek. Seorang anak yang sedang mulai tumbuh berkata kepada temannya, kenapa pengawal itu mesti bertiga? Apakah tidak dapat diselenggarakan permainan yang lebih baik? Kawannya yang sebaya bertanya, lebih baik bagaimana? Tidak tiga orang, tetapi satu orang, jawab anak itu. Kawannya mengerutkan keningnya. Lalu katanya, itu sangat berbahaya. Bagaimana jika yang mati bukan harimau-nya? Hi, apakah kau sudah melihat harimau yang dikurung di banjar itu? Sudah, jawab kawannya. Tidak terlalu besar, berkata anak itu. Aku pernah melihat harimau yang lebih besar yang dibunuh beramai-ramai oleh orang-orang padukuhan, ketika harimau itu keluar dari hutan dan berusaha mencari kambing. Sudah ada dua ekor kambing yang hilang, sehingga orang-orang padukuhan bersiap-siap menjebaknya. Kawannya hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu, ketika matahari mulai naik, maka arah-arah itu rasa-rasanya sudah tidak muat lagi orang-orang yang berdatangan. Bahkan ada beberapa orang dari luar tanah perdikan sembelujan yang ingin ikut menyaksikan pertunjukan yang tentu sangat menarik itu. Ketika panas matahari mulai terasa gatal di kulit, maka persiapan-persiapan pun telah selesai dilakukan. Arah-arah itu menjadi gemuruh ketika para pengawal mulai memasuki lingkungan yang sudah ditentukan. Sekelompok pasukan berkuda telah memasuki arah-arah itu lebih dahulu. Dengan kuda-kuda yang tegar mereka berderap mengelilingi arna yang sudah dipersiapkan dan dipagari dengan gawar lawe dan ditandai dengan janur-janur yang berwarna kekuning-kuningan. Perasaan kagum memang telah menyentuh hati orang-orang tanah perdikan sembelujan. Mereka telah mengira bahwa anak-anak mereka mampu mempertunjukkan satu permainan berkuda yang mengasyikan. Berlari-lari berkeliling kemudian berderap dengan langkah-langkah kecil, nyirik dan kemudian kembali nyongklang dengan langkah-langkah panjang. Anak-anak yang menyaksikan permainan itu dengan tanpa mengingat persoalan-persoalan lain yang menyangkut kehidupan para pengawal serta biaya yang mendukungnya, telah dengan serta merta bertepuk tangan sambil berteriak-teriak mengaguminya. Namun orang-orang tua mereka ternyata di samping kekagumannya, masih juga dibayangi oleh besarnya pajak yang harus mereka pikulu untuk membiayai pasukan pengawal yang mengagumkan itu. Namun yang akhirnya, kadipatan Jipanglah yang akan memergunakan mereka justru untuk memerangi pajak, kadipatan yang seharusnya menjadi kiblat pemerintahan tanah perdikan sembelujan. Demikian pasukan berkuda itu selesai dengan permainan mereka, ternyata sebagian dari mereka tidak keluar arena. Mereka justru berpencar untuk mengamati dan menjaga agar orang-orang yang menonton permainan ketangkasan itu tidak memasuki arena. Permainan berikutnya masih permainan kelompok-kelompok pengawal. Mereka menunjukkan kemampuan mereka untuk memasang gelar. Meskipun hanya oleh beberapa puluh orang pengawal, tetapi orang-orang tanah perdikan dapat melihat beberapa macam gelar yang dipertunjukkan oleh pasukan itu. Dengan satu jenis gelar, pasukan itu berarak dari utara ke selatan. Kemudian kembali ke utara dengan perubahan gelar yang lain. Dari Garuda nglayang yang berubah menjadi Supeturang. Kemudian berubah menjadi Dirada Mata dan kemudian Cakra Biuha, Bulan Panunggal dan Gedong Minep. Mereka juga memperagakan bagaimana mereka dapat menjebak lawan mereka dengan gelar jurang gerawah dan yang kemudian melanda pasukan lawan dengan gelar samodera rap. Anak-anak tanah perdikan Sembojan yang menyaksikan pertunjukan itu tidak henti-hentinya berteriak-teriak kekaguman. Apalagi yang di dalam permainan itu ikut serta kakak-kakak mereka. Maka rasa-rasanya tali suara mereka dileher akan terputus karenanya. Namun sementara itu, maka orang-orang yang memanfaatkan peristiwa itu dengan berjualan makanan dan minuman, ternyata telah menjadi sangat laku. Anak-anak yang kelelahan berteriak-teriak dan kepanasan oleh sinar matahari yang naik semakin tinggi di langit telah mengerumuni mereka dan membeli berbagai macam makanan dan minuman. Arah-arah itu menjadi bagaikan meledak ketika pertunjukan di Arna mulai berubah dengan permainan kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang dimulai dengan permainan yang mendebarkan. Tiga orang pengawal akan membunuh seekor harimau yang garang yang akan dilepas di tengah-tengah Arna itu. Untuk beberapa saat telah diadakan persiapan-persiapan. Sebuah kerangkeng telah dibawa ke Arna di atas pedati. Lembu yang menarik pedati itu menjadi sangat gelisah, karena setiap kali terdengar harimau itu mengeram dengan penuh kemarahan. Ketika harimau itu sudah berada di tengah-tengah Arna, maka sekelompok pengawal dengan senjata tombak telah mendebar memagari Arna, sementara itu tiga orang pengawal terpilih memasuki Arna dengan pedang pendek di tangan. Suara gemuruh bagaikan meruntuhkan langit. Kebanggaan memang telah mencengkam orang-orang tanah perdikan. Untuk beberapa saat mereka melupakan beban mereka harus memeras keringat untuk membayar pajak. Ketika para pengawal yang memagari Arna dengan tombak di tangan itu sudah siap dan ketiga orang pengawal yang akan membunuh harimau itu dengan pedang pendeknya juga sudah siap, maka seorang pemimpin pengawal telah maju mendekati kerangkeng yang berada di atas pedati, menghadap ke belakang. Dibantu oleh beberapa orang pengawal, maka pemimpin pengawal itu telah memberikan aba-aba dan kemudian dengan hati-hati menarik pintu kerangkeng. Sejenak kemudian harimau yang marah karena kebebasannya yang dibatasi oleh kerangkeng yang sempit itu tiba-tiba saja mengaum dengan dasyatnya sambil meloncat keluar dari kerangkengnya. Ketegangan telah mencengkam bukan saja ketiga orang pengawal yang harus membunuhnya dan para pengawal yang memagari Arna itu dengan jarak dua langkah dengan tombak di tangan yang mulai merunduk, tetapi para penonton pun menjadi tegang pula. Di tempat yang sudah disiapkan sebelumnya, para pemimpin tanah perdikan serta para pelatih yang datang dari Jipang menyaksikan permainan itu dengan tegang pula. Bagaimanapun juga, seekor harimau adalah seekor binatang buas yang sulit diajak bermain main. Apalagi untuk dibunuh. Sementara kemarahan telah bergejolak karena perlakuan yang tidak sewajarnya. Beberapa saat kemudian, ketiga orang pengawal yang berdiri berpencar di tengah-tengah Arna itu mulai bergerak. Dengan pedang teracu mereka setapak demi setapak melangkah mendekati harimau yang berdiri dengan garangnya memandang berkeliling Arna. Namun kemarahan pun menjadi semakin memuncak ketika mereka melihat tiga orang yang datang mendekatinya untuk mengusiknya. Karena itu, maka harimau itu pun menggeram. Kemudian berputar setengah lingkaran. Namun tiba-tiba ia mulai merunduk sambil mengawasi salah seorang dari ketiga pengawal itu dengan maktanya yang bagaikan memancarkan cahaya kehijauan. Pengawal yang menjadi sasaran itu berhenti. Dengan jantung yang berdebar-debar ia menunggu harimau itu menerkamnya dengan pedang teracu, sementara kedua orang kawannya telah melangkah mendekat. Mereka harus berbuat sesuatu untuk membantu kawannya yang menjadi sasaran serangan harimau yang marah itu, serta membuat harimau itu menjadi bingung. Namun agaknya harimau yang marah itu tidak menghiraukan mereka. Sejenak kemudian, maka terdengar harimau itu mengalum sambil meloncat menerkam. Demikian cepatnya, sehingga beberapa orang yang menyaksikan telah terpekik tanpa disadari. Pengawal yang menjadi sasaran serangan harimau itu berusaha untuk menghindar. Tetapi harimau itu mampu bergerak cepat pula. Seolah-olah harimau itu telah menggeliat ketika sasarannya bergerak. Tangannya lah yang kemudian menggapai dengan cepatnya. Pengawal itu tangkas pula. Ia sempat bergeser. Namun ternyata bahwa kuku-kuku harimau yang tajam itu sempat menyentuhnya sehingga ujung kuku-kuku itu telah mengoyak bukan saja pakaiannya, tetapi juga kulitnya. Namun hampir berbareng dua orang pengawal yang lain telah meloncat menerkam harimau itu dengan ujung pedang mereka. Namun karena harimau itu pun kemudian bergeser, maka ujung-ujung pedang itu tidak langsung dapat menikam punggung dan lambung harimau itu, tetapi sekadar menyentuh kulitnya meskipun berhasil melukainya. Perasaan sakit itu membuat harimau yang marah itu semakin marah. Dengan garangnya maka harimau itu pun telah menerkam seorang di antara mereka tanpa merunduk lebih dahulu. Namun pengawal itu pun berusaha untuk menghindar pula, meskipun ternyata bahwa seperti pengawal yang pertama, tubuhnya tidak luput dari goresan kuku-kuku harimau yang tajam itu, sehingga darah pun mulai mengalir. Tetapi dalam kesempatan itu, seorang pengawal yang lain sempat menyerang harimau itu dan menikam pada lehernya. Tetapi agaknya ujung pedangnya tidak tepat mengenai sasarannya, karena harimau itu melenting sambil menggapai dengan tangannya. Ujung pedang itu hanya menggores punggung dan melukainya agak dalam.